Kenang sekali, waktu kayaknya cepat ya Kayaknya baru rebu kemarin ya Sekarang tau-tau udah ketemu hari rebu lagi Nah kemarin, ini udah lewat semua, di klik lagi Kemarin saya bagikan okultisme berdasarkan pandangan umum Dan hari ini saya akan bahas langsung di klik yang ini kemarin sudah semua Hari ini saya akan bahas okultisme, praktek okultisme Itu dalam Alkitab dan praktek masa kini yang terselubuh Nah buka Alkitab Saudara ulang 18 Ulang 18 ayat 10 sampai ayatnya yang ke 13 Kita akan belajar okultisme dari segi pandangan Alkitab dan praktek pada masa kini Ada di depan? Baik, saya akan bacakan saja Mungkin saya bacakan saja powerpoint Nah boleh, kita ikan udah terakhir ya Di antara itu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki Atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api Ataupun seorang yang menjadi petenung Seorang peramal, seorang penelaan, seorang penyihir Seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah Atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekerjian bagi Tuhan Dan oleh karena kekerjian ini adalah Tuhan Alamu Menghalau mereka dari hadapanmu Haruslah engkau hidup dengan tidak bercelah di hadapan Tuhan Alamu Katakan amin Nah Bapak Ibu perhatikan baik-baik Saya akan coba kupas ayat demi ayat Kalau kemarin kita perhatikan kita membahas okultisme itu secara umum Di situ kita belajar tentang spiritisme Kita belajar tentang ilmu ramal Kemudian black magic, white magic, dan segala macam Jimat-jimat segala macam Nah hari ini di dalam ulangan pasal 18 Kita akan melihat praktek-praktek okultisme yang sering kali Bahkan sudah masuk di dalam rumah Tuhan Yang tanpa kita sadari Dia sudah mempengaruhi umat-umat Tuhan Sehingga banyak kompromi-kompromi dalam hidup ini Nah Bapak Ibu perlu ketahui Yang poin pertama dan pulang 18 ini dikatakan Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya di dalam korban api Nah perhatikan baik-baik Apa arti makna firman Tuhan ini Kalau kita perhatikan di zaman Fir'aun Zaman Taurat Musa Zaman perjanjian lama Itu kalau orang-orang mereka Petinggi-petinggi mereka Kalau saat ini mungkin posisinya sudah menteri Wakil menteri dan kedudukan-kedudukan yang mungkin ada di kepresidenan Itu kalau para raja-raja mereka Ingin mempersembahkan sesuatu kepada dewa-dewa mereka Maka ayat ini digenapi Kalau saudara pelajari kitab ulangan, bilangan, segala macam Itu banyak Di saat mereka mendapatkan kesulitan apapun juga Biasanya raja-raja ini kalau mereka punya anak-anak Yang terutama masih anak yang perawan atau satu-satunya Itu benar-benar dipersembahkan korban dalam api alias dibakar hidup-hidup Sudah Jadi kalau kita baca perjanjian lama Kayaknya orang tua dulu tuh kayaknya tega-tega banget ya Jadi anak itu dipersembahkan ke dewa-dewa mereka Molok segala macam itu dibakar hidup-hidup Dan dipersembahkan kepada salah satu dewa mereka Nah apakah praktek seperti ini di zaman saat ini 2014 itu masih terjadi di dunia ini Saya katakan masih ada Tapi porsinya mungkin tidak seperti perjanjian lama lagi Ya Kalau perjanjian lama bakar orang terang-terangan Ya saya gak tau ya Kalau mungkin ada yang terselubung Tapi beberapa Saya selidiki itu di Indonesia Di beberapa benua mungkin udah jarang kita dapati Tapi kalau secara terselubung mungkin ada Di bakar hidup-hidup kita gak tau saudara Tetapi praktek-praktek seperti ini sangat halus Bahkan bukan rahasia umum Ini juga dilakukan oleh satanic church Gereja setan Terutama yang ada di Di Amerika, di Euro segala macam Di Indonesia sih Kita belum dapati ya Biasanya mereka Kalau mempersembahkan sesuatu kepada Lucifer Kenapa? Peminat gereja setan Kalau saudara perhatikan Itu banyak anak-anak muda Ya kalau gak salah kemarin saya bagikan begini Kalau ketemu orang di mall Ya Tiba-tiba so kenal Eh apa kabar? Segala macam mulai salam tangan saudara Mas ingat ya Itu jangan disalamin Ya biasanya banyak hal-hal Ya kalau pengikut gereja setan Dia suka cari mangsa di tempat-tempat keramean Dimana mereka pakai cincin-cincin tertentu Seperti dolpin yang bentuk lumba-lumba Dan di bawahnya ada pisau kecil Ya yang cukup tajam Begitu saudara jabat tangan dia Dia akan tarik tangan saudara Tangan saudara berdara Dan darahnya itu ada di tangan dia Dia akan lap pakai tisu Nah tisu itu dia mulai sembunyikan Dan akhirnya waktu ibadah-ibadah satanic church gereja setan Mereka itu akan mengundang Lucifer Ya dan setelah itu biasanya di akhirnya dengan perjinahan massal segala macam Dan kalau orang dapat jiwa begitu banyak Kategori mereka Itu mereka akan masuk dalam satu level namanya general Dan akhirnya menjadi general gereja setan Salah satunya David Coverfield Juga Mr. Mongol yang pernah bertobat di negara kita yang saat ini juga menjadi penginjil Nah waktu mereka mempersembahkan sesuatu kepada Lucifer saudara Sakramen perjamuan kudus mereka itu sama persis dengan kita Kalau setiap awal bulan di Bapindo Misalnya gembala saudara paling pimpin perjamuan kudus Juga saya di tempat saya seperti itu Kita ada anggur, kita ada roti Mereka juga gereja setan sama Tapi yang membedakan roti dan anggurnya itu berbeda Kalau kita rotinya, ya roti beneran Kalau mereka rotinya, ini yang benar-benar gereja setan Itu rotinya dari tubuh bayi yang dipotong-potong Darahnya itu dari darah bayi beneran Nah saudara tanya, Pak Pendeta itu dapat dari mana? Mereka culik anak potong-potong? Tidak Mereka biasanya bekerja sama dengan bidan-bidan rumah sakit yang suka abortus Aborsi Jadi janin-janin yang tidak berdosa Tiga minggu, satu bulan Itu dikuret, dikeluarkan Dan akhirnya maaf dipotong-potong Dan dipersembahkan kepada Lucifer Makanya kenapa perjinahan itu menjadi satu momok yang luar biasa Bagi gereja setan Mereka setelah berjinah, ya Di altar segala macam Pokoknya tunjuk wanita yang mereka suka yang mana Udah kategori jeneral, mereka tidurin Sengaja dibiarkan hamil Dan setelah hamil nanti sekian, misalnya minggu Atau sekian bulan itu digugurkan Dan dipersembahkan kepada Lucifer Nah praktek-praktek seperti ini sampai hari ini Masih ada terselubung saudara Nah, mempersembahkan korban dalam api secara umum apa? Ya, biasanya Itu dikaitkan dengan hal-hal Ya, tumbau Ya, ambil contoh misalnya di negara kita Ini juga masih banyak di negara kita Terutama itu masih banyak, sangat banyak sekali Di daerah-daerah Jawa-Jawa Tengah, Jawa Timur Itu masih ada Ya, biasanya orang-orang Chinese juga seperti itu Misalnya, mempersembahkan korban dalam api yang terselubung Misalnya orang tua kita gak tahan miskin Zaman dulu, kakek kita gak tahan miskin Akhirnya mereka ke tempat-tempat tertentu Ambil contoh, Gunung Kawi Nyiroro Kidul, segala macam Ya, ketemu dengan juru kunci sebagai mediasi Mereka mulai ada kesepakatan, perjanjian darah Karena gak tahan miskin Ya, persaratannya dipenuhi Baik, saya akan kasih kamu kekayaan Tapi misalnya, cucu kamu nomor sekian buat saya Atau anak kamu Beberapa keturunan tidak akan menikah Jadi perawan tua Atau misalnya Cucu yang nomor sekian, anak nomor sekian mati muda Dengan cara-cara berbagai macam cara Nah, itu ada Praktik-praktik seperti ini Ya, akhirnya orang bisa kaya luar biasa Kita ambil contoh, maaf Misalnya ada orang-orang Chinese Yang kayanya luar biasa Tapi mereka tidak di dalam Tuhan Tiba-tiba saudara ke rumah mereka Itu di ambang pintu Begitu banyak jimat-jimat yang digantung di ambang pintu Pernah lihat ya Ada kantong merah lah, kantong kuning lah Hitam lah, putih lah Itu punya makna semua saudara Ya, kuning itu bicara berkat Merah itu paling bahaya karena putih Bicara kesukian Hitam itu bicara penjaga Segala macam Nah, coba perhatikan Mereka kelihatannya secara dunia Diberkati Tuhan luar biasa Tapi coba lihat Salah satu anak mereka pasti ada yang aneh Ya, ambil contoh Ngeces, udah umur 40 tahun Tidak menikah Mati muda Mati secara tidak wajar Kecelakaan Mati dibunuh orang Mati bunuh diri Ya, ada yang penyakitan Ya, ada yang cacat permanent Nah, itu setelah ditelusuri Biasanya orang-orang tersebut Itu dari basic latar belakang Penyembahan berhala Kenapa? Karena mereka sudah mempersembahkan sesuatu Ada perjanjian darah Gue kasih lo kekayaan Tapi anak lo sekian Misalnya cacat Ya, dan akhirnya Tumbal itu Jatuh Kutub itu turun Kepada generasi ketiga Ketiga keempat Ya, kemarin saya sudah bagikan Kalau kita di dalam Tuhan Ya, misalnya ada orang tua kita Seperti itu Kita jangan pernah takut Dan sudah berkata Pak, berarti saya kena kutub Enggak Karena firman Tuhan berkata Dalam 2 Korintus 5 16 dan 17 Kalau kita di dalam Kristus Bukan hanya kita adalah Ciptaan yang baru Yang lama sudah berlalu Semua kutub itu Pasti diputuskan dalam nama Yesus Kasih tepuk tangan Buat Tuhan Yesus Halal seperti itu Masih ada, saudara Nah, saya ingat Kalau gak salah 8 tahun yang lalu Dan hari ini Ini orang masih jadi jemaat kita Dan kita menangkan Dari penyembahan berhala, saudara Ya Jadi seorang anak muda Itu dia punya penyakit aneh Setiap jam 12 malam Itu dadanya seperti ditusuk jarum Ya, dia seperti ditusuk jarum Dan cemas, keringetan, segala macam Ya Sudah bawa ke dokter ini Sudah bawa ke dokter ini Di deteksi Periksa ini, periksa itu Tidak ada sakit penyakit Dan akhirnya Suatu hari Dikisahkan Adiknya itu mati mendadak Ya, mati mendadak Pokoknya bahwa dia tempat tidur Ya, seperti itu Sudah tak bernyawa Dan akhirnya Karena ini keluarga masih penyembahan berhala Tanya kepada orang pinter Dan orang pinternya bilang begini Oh, roh adik kamu itu ditawan di Gunung Kawi Oleh Nyeroro Kidul Kenapa? Karena keturunanmu di atasnya Itu ada perjanjian Nyembah berhala Dan tidak lama lagi Kamu akan jadi korban berikutnya Dan tidak akan bisa menolong kalian Kecuali kami Nah, Dukun ini ngomong begitu Dan akhirnya persyaratannya biasa, saudara Untuk buang sial, segala macam Malam Jumat Mereka harus ke Waktu itu, kalau gak salah Ke Rawabuaya Daerah Cengkareng situ Ya, pesing situ Ya, ada seorang Orang pinter lah pokoknya lah Ya, seperti Haji Seperti itu Ya, suami istri Dan mereka harus mandi Kembang tujuh rupa, saudara Ya, dan Untuk tolak Baal begitu Seperti itu Supaya Kematian itu tidak mendekat Nah, saudara Tapi penyakit itu Tidak kunjung hilang Nah, kebetulan Dia pacaran Dan pacarnya ini Orang katolik Atau gak salah, saudara Tanya-tanya informasi Ada keahmban Tuhan yang bisa Melayani kasus-kasus seperti ini Nah, kebetulan Dia tanya kepada Rayon 1C Nah, kebetulan mereka kenal saya Mereka hubungi saya Saya bilang Coba, yuk datang aja Saya pengen lihat Ngobrol-ngobrol dulu, saudara Dan akhirnya Datang ke gereja kita Ya, memang hari itu Peristiwa tidak mengenakan Biasa Kalau kita mempeperangan rohani Serangannya juga luar biasa Ya, untuk membuat Damai sejahtera kita hilang Ya, saya ingat Begitu masuk gereja Ya, mobil saya ditabrak Dari belakang Sampai hancur, saudara Ya, belakangnya Orang Kaca belakangnya Orangnya main pergi Tapi saya cuma jaga hati saja Saya tahu ini Mau keperangan rohani Mau pelayanan kelepasan Dia juga masuk gereja Seperti itu Tiang listrik depan gereja Ditabrak Ambil rubus, saudara Jadi hari itu Saya bilang Wah, ini ada sesuatu yang besar Yang akan terjadi Dan dari ngobrol demi ngobrol Saya tanya Peristiwanya Kenapa bisa terjadi Dia mulai ceritakan Sakit-penyakitnya Segala macam Dan memang Selalu Dadanya itu sakit Nah, saudara Kalau saudara Pernah nonton film horor Horor zaman dulu ya Film Indonesia Film Susana Yang main si Bokir Segala macam Kalau orang Mau santet Orang kan pakai boneka Di bawahnya pakai kemenyan Pernah lihat ya Ditaruh-taruh begitu Terus Kalau ditusuk kepala Kepalanya yang sakit Ditusuk dada Dadanya yang sakit Kadang-kadang ditusuk Perut-perutnya kembung Luar belatu Nah, sebenarnya Mistik-mistik begini Diangkat cerita Itu bukan sekedar Pinter-pinterannya Sutradara dan produser Enggak, saudara Tapi memang Mistik-mistik di Indonesia Banyak hal seperti itu Ya Kalau mau ngirim sesuatu Ya aneh seperti itu Sampai muntah belatung Segala macam Muntah beling lah Muntah kacak lah Segala macam Nah, itu bagian daripada santet Nah, akhirnya Saya mulai ngobrol Dari hati ke hati Segala macam Dan saya bilang Saya gak bisa menolong Anda Kalau Anda gak percaya kepada Yesus Karena kasus-kasus seperti ini Kalau dia Didoakan saja Memang bisa Kita misalnya Ada orang kedar Kerasukan setan Atau ada orang Buddha Kerasukan setan Kita sebagai hamba Tuhan Atau orang Kristen Bisa gak doakan mereka? Bisa Setannya pergi gak? Pasti pergi Tapi pergi Dia akan kembali lagi Ngajak tujuh yang lebih jahat Nah, waktu dia kembali Jadi persoalan Ini orang Karena mereka Tidak di dalam Tuhan Mereka gak punya proteksi diri Bisa ditanggap? Ya Mereka gak ada perlindungan Tapi kalau dia anak Tuhan Dia ada perlindungan Apalagi dia terima Yesus Segala macam Sehingga Iblis Tidak akan datang kembali Nah Kalau Kamu Saya bilang Di luar Kekristenan Saya gak maksakan dia Untuk terima Yesus Tapi saya bilang Hanya Yesus Yang bisa menyelamatkan Anda Ya Hanya Yesus Yang bisa menolong Anda Dan akhirnya Puji Tuhan Dia bersedia untuk terima Yesus Hari itu Dan saya hari itu Bilang Kamu jimat-jimat Yang kamu dapat Yang diserahkan ke saya Cukup banyak Saya lihat Banyak tulisan alam Segala macam Dan waktu itu memang Kita mau bakar Dan dia bilang begini Pak Aduh Saya jujur pak ya Takut Dia bilang Kenapa Karena Mbak Dukun ini Sudah ngomong Siapapun yang berani Jamat-jimat ini Apalagi dibakar Ini orang bakar Akan mati Ya Saya akhirnya Tersenyum bilang begini Saya bilang Saya ini Hamba Tuhan biasa Saya gak punya kemampuan apapun Kalau saya yang bakar Ini jimat Mungkin saya akan mengalami celaka Tapi saya punya Tuhan Di atas segala Tuhan Yang bernama Yesus Yang sebentar lagi Kamu akan terima Sebagai Tuhan Yesus Jurusullah pribadi Dia yang akan Membakar dari sorga Dengan api roh kudus Dan semuanya pasti akan beres Dan akhirnya Dia menyerahkan total Semua jimatnya Kita bakar Dan memang terjadi manifestasi Ya Manifestasi macam-macam Bisa meledak Dan akhirnya hari itu Ya memang keluar Berbagai macam Nyala api Dan akhirnya Bau busuk itu Satu bang gereja Ya Sehingga maaf Setiap orang lewat depan gereja kita Itu sampai tutup hidung Karena baunya luar biasa Ya Bau busuknya luar biasa Nah apakah penyakitnya langsung sembuh Enggak Itu butuh proses Kalau gak salah Hampir dua bulan Dia terus didoakan Saudara Dia terus didoakan Dan akhirnya memang Lepas semua penyakitnya Dan waktu dia disembuhkan total Keluarganya melihat Ya Keluarganya ini masih banyak Dari Buddha Dari Katolik Segala macam Melihat dia dipulihkan Akhirnya luar biasa Ya Dia menyerahkan diri di baptis Dan luar biasa Mamanya Cicinya dua Dan akhirnya Lima anggota keluarganya Di baptis Di gereja kita Terima Yesus Dan sampai hari ini Sudah sembilan tahun Itu menjadi jemaat yang setia Yang sudah kasih tertentu Jadi mempersimbahkan Korban dalam api Itu banyak versi Saudara Makanya kalau saudara Ya memang gak semua ya Kalau kita lihat Kasian ya Orang-orang Chinese Yang tiba-tiba Anaknya cacat permanen Itu kalau ditelusuri Jujur Di atasnya pasti gak beres Ada juga yang kematian Tidak wajar Kalau saudara perhatikan Adalah satu garis keturunan Matinya gak wajar Misalnya dalam satu dua tahun Itu matinya berturut-turut Anaknya matilah Bunuh diri Tantanya mati Ditabrak mobil Anaknya mati Misalnya ditonok orang Ya Kecelakaan kereta api Pokoknya banyak unsur-unsur Yang matinya secara tidak wajar Dan kematian muda Yang tidak wajar Itu kalau ditelusuri Banyak andil Daripada roh jahat Roh kematian Karena firman Tuhan berkata Dia menjanjikan hidup panjang umur Buat kehidupan kita Umur manusia 70-80 sampai 120 tahun Itu garansi firman Tuhan Nah kalau ada dalam satu garis keturunan Kita Yang matinya Gak wajar Dan matinya berturut-turut Itu perlu diwaspadai Dicurigai Pasti ada sesuatu Yang mengikat di masa lalu Nah kutuk-kutuk ini Ya itu harus diputuskan Apalagi orang-orang tersebut Dia tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan Ya kutuk itu bisa kembali Kalau dia tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan Tapi kalau bapak ibu dengan saya Sungguh-sungguh di dalam Tuhan Percaya kutuk apapun Tidak akan pernah mengikat kita Amin saudara Yang itu mempersembahkan Dikatakan korban dalam api Nah kemudian diantaramu Jangan didapati seorang pun Yang menjadi peramal Nah kemarin saya sudah bagikan Ramal-ramal saudara Ya disitu Saya bahas tentang Kronomantik Saya bahas tentang Ramal kartu Segala macam Pokoknya Kalau kita sudah anak Tuhan Tidak boleh lagi Menyerahkan hidup kita Untuk diramal Dalam bentuk apapun juga Setuju katakan amin Biasanya orang Chinese ini Maaf ya Masih suka kompromi Sudah ya Dia lihat nasibnya Segala macam Nah itu gak boleh Mau ramal rautu aja Garis tangan Pakai kartu Pakai tanggal lahir kita Bahkan termasuk apa Percaya kepada Sio-sio itu Sudah tidak boleh Amin Disini ada Sio tikus gak Kalau tanya lo Sio apa Sio-nya Yesus Amin Jangan bilang Eh gue udah Jangan mau Sudah Ya Gue tikus Ngai dulu tikus Jaman dulu Sudah Jaman dulu Sekarang kalau orang tanya Sio tikus Ya Orang Kristen bisa diramal gak Bisa gak Ya Bisa kalau Sudah Buka celah Tapi kalau Sudah Dan Tuhan Percaya tidak akan Pernah tebus Termasuk Dibaca orang Itu gak bisa Ya Kalau ada orang Deketin Sudah Ada yang bilang begini Kamu nanti akan gidi-gidi-gidi Ya Dua kemungkinan Memang celah terbuka Yang kedua Orang itu Cipoak Bisa jadi Tahu ya Cipoak Nipu gitu Sudah Ya bisa jadi Karena saya punya pengalaman begini Dulu Waktu kita kumpul Ya Jadi kita ini cucu-cucu Anak kumpul Ya keluarga saya kan Banyak yang paranormal lah Pokoknya komplit lah Sudah Ya Orang-orang yang bisa Waktung segala macam Nah biasanya Saya ingat Ada suatu hari Ya kita panggilnya kakek lah gitu ya Kakek guru lah Seperti itu Itu tangan saya diambil Dulu saya belum anak Tuhan Ya Diambil Dilihat garis tangan saya Nah dia bilang begini Wih ini tikus lihai Saya dibilang tikus lihai sudah Dia begini Kamu masa depannya akan gini-gini Ya namanya kita belum di dalam Tuhan Kita Ya nganggu-nganggu aja Waktu itu udah Tiga SMP atau satu SMA lah Saya lupa Saya terima Yesus kan dua SMA sudah Dia akan ramalkan masa depan saya Begini-gini Singkat cerita Saya masuk Kristen Dia gak tau Ya Karena saya dibaptis juga diem-diem Karena mama saya wanti-wanti Lo boleh jadi Kristen Tapi jangan dimandiin Ngerti ya Maksudnya dibaptis Jadi Gak boleh dimandiin Ya orang tua saya Wanti-wanti Ntar kumpulan mama Siapa yang sembahyangin Nanti Sintan Apa Tempat berhala ini Siapa yang urusin Segala macam Ya Jadi ketujuh turunan kita tuh Gak ada nyembah Tuhan yang orang bule Nah mama saya bilang Orang Yesus itu Tuhan yang orang bule Ramatnya pirang Seperti itu Ya Pokoknya Tuhan gitu tuh Yang matanya sipit Segala macam Nah tapi karena saya cinta Tuhan luar biasa Saya melayani Tuhan Di Waktu masih anak-anak muda Di Yudh ya Dan akhirnya saya memberanikan diri di Baktis Saya diem-diem Ya di Baktis Dan gak sembahyang altar Sembayang lagi Nah suatu hari Orang yang ramalkan saya dulu Datang lagi Ya Dia gak tau Kalau saya mau diterima Yesus Dia ramah lagi Biasa Senang ya namanya tukang ramah Senang melihat wajah orang Lihat garis tangan Dia ambil lagi Waktu dia lihat garis tangan saya Dia liatin lama banget Saudara Saya bingung Apa yang diliatin lama Terus bentar-bentara ini muka saya Dia liatin lagi Sampai dahinya berkerut Dia liatin lagi Dia liatin muka saya Dia bilang begini Hayat Gak bisa diramah lu Yesus semua Wah Asyik Tangan kita Yesus semua Kasih temuk tangan Kalau kita sudah di dalam Tuhan Percaya Orang gak bisa baca kita Amin Kenapa? Karena ada selubuh Ada proteksi perlindungan Darah anak domba Amin saudara Jadi jangan saudara lagi Percaya kepada ramalan-ramalan Minggu kemarin Minggu kemarin Kan saya sudah bahas Tukang ramal itu Pihara jin-jin Jadi begitu setiap dia ramal Kenapa ramalan yang tepat? Karena jin-jinnya itu Setan-setannya Diperintahkan untuk Mewujudkan apa yang dia ucapkan Jadi nasib saudara Itu sebenarnya ditentukan oleh Tuhan Ramal Bukan Bukan apa? Bukan diri kita Ditentukan oleh Sang peramal Makanya jangan suka ke Dukun ramal Alasan apapun Termasuk ramal Jodohnya sama siapa Ya termasuk Maaf Percaya sama siu Zaman sekarang tuh Maaf ya Meskipun orang Kristen Itu masih percaya siu Kalau merek ditanya Apalagi kalau papa kita Kumpung kita Kakek kita Kumpung kita Masih toto Ya Jadi calon mantuk lo Apa siunya? Anak lo kan siu ayam Ya Oh dia siu macan pak Waduh Kalau bisa jangan kawin Bahaya Ya macan gak bisa kawin sama ayam Entahl Anak lo dimakan tuh Ma macan Nah ini repot saudara Ya Jadi kita gak boleh percaya lagi Kepada siu-sio Apapun juga Ya termasuk tanggal lahirnya Tanggal berapa Bintang-bintang apa Kalau jodoh dari Tuhan Luar biasa lah saudara Amin Saudara Ya pasti akan diberkati Tuhan luar biasa Itu kalau Tuhan ditentukan Nah ini bagian dari peramal Kemudian dikatakan apa? Jangan menjadi penelaan Penelaan itu sebenarnya apa? Penelaan itu orang yang suka melihat Bukan pelihat ya Pelihat sama melihat beda Ya Jadi kalau pelihat itu Gampang ya Melihat roh jahat segala macam Nah Orang yang suka melihat Artinya Ya sekarang sekarang Pakar Feng Shui Ya kalau udah mau Tahun apa Tahun ini tahun apa katanya? Orang jadi Kuda ya? Kuda kayu ya? Kuda kayu ya? Kemarin saya baru Pasang PP saya Saya dari Troy Dari Turgi Ada gambar kuda Di belakang kuda kayu Wah langsung pada komen Wah lupa Ini tahun kuda Bapak PP nya kuda Wah ya kebetulan Gue bilang Ini kudanya kuda apa Dulu saya bilang Bukan saya percaya Bapak Feng Shui segala macam Nah ini orang yang suka melihat Sudah ya Jadi kalau orang itu Feng Shui Nah ini juga gak boleh Bapak Ibu kalau beli rumah Maaf misalnya ada orang tua kita Bukannya kita gak menghormati orang tua Kadang-kadang masuk rumah Mesti lihat hari Mau menikah lihat hari Ya Sampai kemarin ada Ini ini baru kejadian 2-3 minggu yang lalu Ada anak muda Mau married Pak gimana ya Bapak saya tentukan harinya Segala macam Ya Kita maunya semua hari baik Ya betul Kalian anak tua Saya juga ngalamin Dulu papak saya juga seperti itu Kalau saya mau married Tanggalnya dilihat Harinya dilihat Saya bilang Bicara saja baik-baik Kalian anak tua Tapi memang harus bayar harga Ya Jangan sampai juga menyinggung orang tua Saya bilang Ya Kasih tau Kita udah tentukan hari Yang Kita tentukan berdua Ya Nah itu dengan komunikasi yang baik Saudara semua hari baik Di dalam Tuhan Amin saudara Ya Jangan saudara Begitu mau buka usaha Lihat juga hari Ya gak boleh Ya biasanya orang-orang Jawa kuno Dia gak mau kerja hari kemis Ada juga pantangan hari selasa Ya Padahal semua hari Tuhan jadikan untuk diberkati Buat kehidupan kita Amin Ya Termasuk misalnya ukuran pintu Wah pintu lu gak bener nih Kata papa Atau kata mama kita Karena dia masih percaya Ini jendela masih dibongkar nih Kurang 2 cm Bayangin Kurang 2 cm Sembongkar Tuhan namanya kurang kerjaan Sudara Ya Orang kalau feng shui Metrannya sama dengan tukang Tapi aneh metrannya Itu ganjil-ganjil Kita maunya 155 Dia 155 setengah 166 setengah Ya ampun Setengah cm Juga dihitung Sudara Ya Jadi kalau orang feng shui itu Dia Yin yang yangnya dilihat Ya Mata anginnya segala macam Letak-letaknya semua dilihat Nah di dalam Tuhan Tidak ada seperti itu lagi Termasuk misalnya Masuk rumah segala macam Ya pantangan-pantangan Itu gak boleh Ambil contoh yang umum Ini pantangan-pantangan umum Saya ingat Waktu tahun kemarin Pagi-pagi bangun Ada satu jemaat Dari rayun bebe saya Pak Tolong doakan saya Kenapa Saya mimpi semalam gigi saya tanggal Lah emang kenapa Aku bilang Katanya ada yang mati Ya ampun Untung saya gak iseng Itu gigi atas gigi bawah Tinggi rata tengah Warnanya putih apa kuning Ya gigi tanggal Telepon pendeta Nanya Emang kita dukun Jadi jangan lagi Percaya kepada hal-hal Yang seperti ini Misalnya ambil contoh Rumah gak boleh tusuk sate Ya itu juga pelihat Feng shui Gak boleh Tusuk sate tau ya Urub T ya Telak-telak Biasanya orang Chinese gak mau Ya rumah gak boleh Seperti kemarin bahas Gak boleh nomor 13 Nomor 4 Nah itu gak boleh Rumah gak boleh Bekas tanah buburan Ya memang kalau dari sini Properti mungkin Berkembangnya susah Kita ambil positifnya Begitu Ya Misalnya apalagi Kalau di daerah Jawa Tengah Lucu Atau Jawa Timur Ya kita beberapa kali pelayanan Misalnya kalau dia punya Anak gadis perawat Itu gak boleh duduk Depan pintu Kita tanya kenapa Selat jodoh Nah apa hubungannya Saya bilang Justru dia bisa mejeng Di depan pintu Dapet jodoh Saya bilang Ya Misalnya punya anak Masih gadis Dia kalau nyapu Harus bersih Alasan gak apa saya tanya Kalau gak nanti Dapet suami Dia berewokan Ya ampah hubungannya Sampah Memberewok suami kita Jadi macem-macem Halal seperti ini Keliatannya sepelin Tapi kalau saudara Baca ayat selanjutnya Itu kekerjaan Di hadapan Tuhan Misalnya istri lagi hamil Suami gak boleh manci Bentar bibir anaknya Sumpit Ya bilang hubungannya Apa ikan bibir Mujair sama bibir Anak kita Orang dulu Kalau hamil Gantungin gunting Denger gak Gantungin gunting Segala macem Ya ketusuk Tuh bisa pempes Jadi jangan lagi Percaya kayak gini-gini Ambil contoh Yang umum Mata kita dudutan Berarti ada yang Ngomongin kita Katanya Sakti banget Mulut orang itu Begitu ngomong Mata lo dudutan Ambil contoh lagi Yang umum gak Kupuk-kup masuk rumah Berarti ada Kupuk-kup masuk rumah Berarti ada tamu Ya bilang Sakti banget Jadi Tradisi-tradisi Seperti ini Ini gak logis Diturunkan Dari turun temurun Segala macem Dan akhirnya Kuasa kegelapan Mengambil keuntungan Dari peristiwa ini Jadi apapun Saya katakan Penelak-penelak itu Gak boleh ada Dalam kehidupan kita Nah saya punya pengalaman Begini Saya Punya rumah Tiga kali Dalam arti Saya kemarin bersaksi Saya bersaksi Itu begini Kalau ikuti dompet saya Saya kan pernah bersaksi Rabu kemarin Itu saya gak mungkin Bisa di rumah besar Nah saya Rumah saya kedua Yang pertama Memang ukurannya Sudah ngeri ya Saya cerita banyak setannya Itu Yang 4x14 Itu rumah Enggak ditempatin Hampir 20 tahun Kameran saya bersaksi gak Baik Belum ya Itu rumah Enggak ditempatin Nah waktu itu Saya udah bilang Waktu saya Saya married 95 Saya beli rumah itu Kalau gak salah Tahun 92 Saya bilang sama calon istri Saya bilang begini Ya Gue bilang Gue udah gak punya apa-apa Karena lulus SMA Orang tua lepas Ya Karena saya mesti cari makan sendiri Kuliah sendiri Dan akhirnya Waktu itu kerja Uang tabungan saya Cuman 8.500.000 Itu 92 Kita udah siap-siap lah Karena kita udah planning 95 kita mau married Saya bilang sama calon istri Saya bilang begini Kita keharapan indah Kemarin gue udah lihat tuh Ada rumah Cuman 75 juta Saya bilang Kita KPR 15-20 tahun Bayangin Saking susahnya Jangan dulu sudah Makanya saya kalau ingat Tuhan itu berkati saya Sampai hari ini Aduh Tuhan Tuhan itu terlalu amat-amat baik Ya sudah Amin Ya Dan akhirnya Suatu hari Saya iseng-iseng jalan ya Di daerah Cepaka Putih itu Sudara Saya lihat ada rumah dijual Kecil Sudara 4x14 Saya lihat rumah dijual Dan rumahnya udah Memang serem ya Apangunan tua Begitu Ya saya tanya Ada teleponnya Saya hubungin pemiliknya Kok rumahnya mau dijual Berapa saya tanya 20 juta Oh saya kaget kok rumah 20 juta Mana ada zaman sekarang Rumah 20 juta Meskipun 4x14 Ya memang itu tahun 92 Memang masih murah Sudara Ya saya taksir masih Harga-harga 75 Nah gitu Saya bilang Yakin kok 20 juta Iya lo mau beli Mau sih tapi Gue gak punya duit Emang lo punya duit berapa Katanya 8 juta setengah Waduh Dia bilang jauh banget Tapi lo mau beli Mau Sih 8 juta setengah Nah sisanya gimana Terserah lo mau cicil 3-4 tahun Terserah Lo mau gampang begitu Saya pikir Kok ini punya toko bangunan Beli lah Beli Kita gak pikir panjang Bangunnya Saya datang lagi kok Gue pengen bangun KPR kan Gak mungkin lah Kok saya bilang Ini tanah gak ada sertifikat Ya tanah garapan lah Saat itu Dikuasai Astra pada saat itu Ya terakhirnya udah disertifikat Nah gini Dia bilang gini Gue sih sebenarnya kenal Mertua Calon Mertua Lo beli Udah beli ini tanah Lo bangun Ambil bahan semua di tempat tua Lo bangun dah Bayarnya gimana kok Ya ntar lo cicil lah Gampang lagi Bangun Singkat cerita kita bangun Kita bangun Sudara Udah bangun sedemikian rupa Rumah itu udah berdiri Dua lantai Ya lumayan lah Kita pikir nanti Buat pengantin baru Kan belum punya anak Sudara Wah itu rumah luar biasa Luar biasa Menyeramkan sekali Luar biasa Luar biasa Luar biasa menyeramkan Jadi gini Banyak hal-hal yang Gak bisa diserap Dengan logika manusia Seperti apa TV tengah malam Jam 12 malam Nyala sendiri Volumenya sampai 60 Itu baru Saya karena Saya termasuk punya nyali Ya memang Awalnya gak tahu Tapi lama-lama Ngeper juga Karena diteror begitu Sudara Ya dulu kan belum pendeta Sudara Itu karena diteror begitu Lama-lama ngeper Setiap kita berdoa Lipat tangan Tuhan Yesus Itu orang jalan tuh Di depan kita Cetek-cetek Cetek-cetek Cetek Akhirnya doa tuh Buka mata Tuhan Yesus Mulai merinding Muluk-muduk Doa gak berani Lebih dari 3-4 menit Karena itu rumah Bener-bener horor Semua temen-temen saya Ngidap disitu Besoknya pasti kamu Dia bilang Tidak berani tinggal disini Gue maka kagak Kenapa Ada orang duduk Di tangan Kalau cerita merinding Dia nyari-nyari Melahkan Ya TV nyala sendiri Itu jelas-jelas banget lah Pokoknya kita lihat tuh Bayangan hitam Duduk 4 orang di tangga Itu Wah itu ngerikan Nah Nanti saya akan cerita juga Dia pernah niru jadi istri saya Entah Di poin terakhir Biar saudara penasaran Tergantung Saya singkat ceritanya begini Entah diingetin ya Takutnya saya lupa cerita ini Nantinya di poin terakhir Dia pernah nyaman jadi istri saya Itu real story Nah singkat cerita Rumah ini saya jual Ya karena poinnya masuk sini aja Rumah ini saya jual Ya setelah saya tarik diusir Bangun-bangun ya Sekitar habis Gak banyak Waktu itu 40 juta Ya Setelah itu saya jual 100 Kalau masalah 140 juta Jadi untung ya Untung gue beli rumah hantu Sudahnya Ya Asal punya nyali aja Saya tarik diusir Jual harga tinggi Ya Singkat cerita Saya beli lagi di sunter Sama Tusuk sate habis Gak ada yang berani beli Bertahun-tahun itu PT Agung Kodomoro Atau Apa yang bangun waktu itu Di 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 Taman Sunter Agung Wah itu bener-bener Tusuk sate habis Ya pokoknya Telak-telak tusuk sate Dan gak laku-laku Saya tanya Berapa Mau dijual Waktu itu dibilang Sekitar berapa ya Hampir 280 juta Ya saya bilang Wah saya kalau udah begitu Saya takkan habis Saudara biasa Pacinko kan Begitu juga Apalagi gue tau Ditusuk sate Sebenernya lo tusuk sate Itu diskon Habis tuh Masuk ke managernya Akhirnya bertemu-temu Tawar-menawar Udah Pak Ini tinggal satu unit Manager saya bilang 218 juta Oke lah Begitu Begitu dia bilang Gila-gila Bapak Hamba Tuhan Loh Tanya begitu Ya biasanya Yang beli ini Cuma pendeta Bo Ya pendeta Sebenernya 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 Singkat cerita Saya beli Saudara kredit Dua tahun Waktu itu Nah repotnya Itu jualnya setengah mati Memang rumah tusuk sate Jualnya susah Susah banget Ya Dan akhirnya Waktu mau jual Istri saya udah Ngerutu juga Dia bilang kini Gue udah bilang Pi jangan ambil rumah tusuk sate Susah jualnya Saya bilang tenang Kalau angkat tuannya jual Tenang deh Ya izin ini Gue puasa Satu minggu Ya Gue berdoa Ya pasang rewek Orang datang Semua yang datang Lihat rumah saya Bawa taipat Bawa dukun Baru turun dari mobil Bawa kompas Yang dari kayu Itu muter-muter Kompasnya Wah dia liatin rumah gue Buset nih Bossbuster dalam hati Udah tua-tuan Cek 65-70 tahun Ngambil tanah Di depan rumah saya Mulai cap cicu Belakang puncuk Rumah kamit Dia bilang gini Ini rumah ciong Wah saya dibilang rumah saya ciong Saya tersinggung Sudah Saya bilang cek Jangan ngomong sembarangan Gue nih pendeta Masa rumah gue dibilang ciong Dia liat saya Saya liatin lagi Dia liatin Gue liatin lagi Dia liatin Dia bilang gini Hai ya Dia Tapi dari haleluya Wah Masya Di permut gue dari haleluya Bukan dari pensui Ngerti haleluya sih Cek Gue marah jadi gak marah Sudah 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 luar biasa Rumah itu Pasalannya Di TSA 2 Itu saya udah cek 6 x 17,5 Itu paling hebat Paling hebat 575 juta Tapi saya bisa jual Dengan laku 800 juta Amin Kasih tepuk tangan Dan rumah 20 juta Seperti itu Dan akhirnya berkembang Saat ini rumah yang saya tinggalin Itu Hampir 650 meter Kita 3 lantai Kita bawa food Itu dari rumah 20 juta Karena gak punya uang Tuhan kasih hikmat saya Dengan dompet Yang pas-pasal Lu cari rumah seperti ini Dan akhirnya rumah saya Saat ini Jadi saya saksikan Kemudian nama Tuhan Udah di tahun 12 miliar Sudah Dari rumah 20 juta Sampai 12 N Itu karena kasih karunia Tuhan Amin Jadi kalau saudara gak punya rumah Duit pas-pasal Carilah rumah hantu Asal punya nyali Sudah Amin Asal punya nyali Belilah rumah berhantu Sudah Gak apa-apa Undang Pak Minarto Amun dan Tuhan Komisi bagi dua Sudah Sudah Jadi kita jangan percaya Kepada hal-hal Seperti itu Pokoknya rumah Mau bekas apapun juga Pokoknya jangan takut Sudah Undang hamba Tuhan Undang teman-teman Doakan sama-sama Sudah bisa beli Jadi jangan takut Pak ini bekas tanah Kumpulan segala macam Sudah percaya Kita ini punya puasa Tuhan Belum pernah tuh Nama Yesus tuh kalah Percaya Sudah Asal sudara hidup benar Di hadapan Tuhan Kita mau benar Tuhan Yesus Itu gak pernah Rumah itu Mau horornya seperti apapun Kita punya puasa Allah Nah selanjutnya Dikatakan apa Di antara itu Jangan seorang pun Menjadi penyihir Sihir hipnotis Apapun tidak boleh Di dalam Kehidupan kita Jadi Sekarang Kemarin saya Baru pulang dari Bali Tugas di Bali Dia gak sebut nama gerejanya Mungkin Gembalanya gak etis Dia bilang gini Pak sekarang Sulap itu masuk gereja Loh gimana ceritanya Ya gembala Di Di apa Hipnotis apa sulap lah Hipnotis kalau salahnya Karena hotel yang saya Nginep kemarin Ada pertemuan Para pakar hipnotis Sebali Di tempat saya nginep Sudah Saya pengen hadir juga Pengen denger Sudah Ya Pengen iseng-iseng Jadi Jadi dia bilang Ada beberapa gereja Sekarang yang dimimpar Pakai hipnotis Wah luar biasa Ya Saudara Jangan suka main hipnotis Termasuk sulap Sulap boleh gak Sulap sebenarnya Unsur magic atau bukan Ya Sulap dua hal Yang pertama Itu trik tangan Dan alatnya canggih Ya Saya juga kadang-kadang Main sulap sama anak saya Dia beli alatnya Segala macem Yang uang Misalnya saya duduk Saya minta kepada jemaat Ayo Minta uang 5 ribu Itu saya bisa Bisa rubah jadi 50 ribu Istri saya Sampai kepahitan sama saya Saya gak mau ajarin Gimana Mumpi acarin dong Wah Mahal nih Gue belajarin Jangan Gue belajarin Anak gue Sudara Ya ternyata Sudara Itu ada jempol palsu Yang pipis Persis tangan Ya Jadi Jempol itu masuk Ya kita selipin uang Di kotak kecil Ya pura-pura Pinjem duit Kita matra-matra Begini Sudara Ya uang ini keluar Kita lipat-lipat Yang ulang lama Kita masukin Dan akhirnya Wah Goceng jadi goba Wah kan keren Wah istri saya Sampai 3 hari Gak mau ngomong Masanya Lo mungkin kalau gak ngajarin Biarin gue ngambek Kan ya Itu ada kecepatan tangan Tapi Sulap-sulap zaman sekarang Juga banyak yang unsur magic Sudah Ya Udah hal-hal yang udah gak normal Itu banyak lah Udah unsur-unsur magic Segala macem Itu banyak ya Orang jalan di atas air Segala macem Itu udah banyak Unsur-unsur magic Ya Saya pernah punya satu pengalaman Juga begini Saya gak sebutkan Salah satu Sudara dari istri saya Saya pesulap terkenal Ya sering masuk TV Saya gak sebutlah Ethis namanya Ya Pokoknya Sangat terkenal lah Ya Dia pernah keluarin Anaknya itu Jadi suami istri itu bisa terbang Dalam satu live show Itu anaknya bisa keluar dari perut istrinya Wah itu canggih banget gitu Ya Itu triknya gimana Saya gak ngerti Nah suatu hari kita kumpul keluarga Karena ingin merayakan ulang tahun nenek Waktu itu yang ke Sembilan puluh tahun Waktu itu Kita sewa putri doi kotens Keluarga semua kumpul Dari Surabaya semua kumpul Ada empat hamba Tuhan Saya Dari Bali satu Dari Bojonegoro Dari Rumaca Eh ada lima Satu dari Kalimantan Termasuk diri saya Saya paling muda waktu itu Sama temen saya ini Beda setahun Nah sudara akhirnya hal itu Dia main sulap Ya dia peragakan sulap Wow gitu semua udah tepuk tangan Nah Dia sulapnya sederhana Bapak Ibu Ada dua kaca gitu ya Ada dua kaca seperti ini Dan dia dalam jarak yang cukup jauh Ini satu gepok kartu Kartu Rebi Dia sebut abrakadabra Dia lempar Itu kartu as Empat-empatnya akan masuk Kedalam kaca yang tidak ada celah Ya Jadi sudah bisa tangkap ya Ini kaca Dia lempar dari sana Ini kartu as Itu bisa masuk semua ke dalam kaca Ya secara logika Kayaknya nonset Saya jadi provokator Ya Saya suka isang Saya bilang begini Waktu dia kumat kami Ya Karena kita orang karismatis semua Waktu dia kumat kami Kita semua basaro Compact ya Deal ya Deal Ya Waktu dia udah kumat kami Kita teriap darah Yesus Kita compact ya Pokoknya kita patahkan semua kuasa Oke deal Deal Oke deal Jadi dia udah kumat kami Di kocok-kocok kartu Dia udah kumat kami Kita basaro Tidak ada masukkan Dia bingung Dia maju ke depan Dia kocok-kocok lagi Sebentar mantranya kurang manjur Dan dia ambil lagi Dia kocok-kocok lagi saudara Begitu kocok-kocok mau lempar Kita basaro Tidak ada masukkan Dia ikat kuasa Abracabra Tidak ada masuk Dia mulai bingung melihatin kita Kenapa nih Oh dia bilang Wah ini belum pernah terjadi Tenang-tenang Ini salah krip Dia bilang Ya kocok-kocok lagi saudara Dia ambil Ini kita basaro Lagi kita ikat kuasa Waktu dia lempar Brr Gada masuk Dia bilang ke sini Reset main kartu Untuk ini depan pendeta Masih Berhasil Kuasa kita gak pernah kalas Kasih tepukkan Saudara Bagaimana caranya Saudara mengalahkan hipnotis Ini penting Karena sekarang hipnotis itu Sangat-sangat banyak Dan itu bisa saudara Dapati di mal Segala macam Ya Kadang-kadang orang bilang begini Pak saya tuh Abang saya Misalnya atau tata saya Cuma ditepok orang Dia gak sadar Tau-tau ke ATM BCA Dan ambil uang Peran denger gak begitu Kasus begitu banyak Nah itu sebenarnya bukan hipnotis Itu gedang Satu level tingkatannya Dari hipnotis Dan itu udah pake kuasa kegelapan Ya Udah pake magic Ya jadi saudara cuman ditepok Eh apa kabar Tau-tau ngikut Bahkan ada nganterin Sampai ke rumah Ya buka Tempat perhiasan Segala macam Nah itu gedang Makanya kenapa Saya selalu ajarkan Secara umum Orang kalau hipnotis Supaya gak connect Mata kita dua-duanya Gak boleh connect Dengan orang yang hipnotis kita Ya Dalam arti Satu ditutup Itu tidak akan dihipnotis Tapi kan gak mungkin Setiap ketemu orang Mencurigakan Kita tutup mata Seperti Sampai ada orang gokil Paling aman Begitu keluar rumah Selalu Itu pasti doa Itu langkah pertama Masmur 91 akan melindungi kita Ya Semua jerat penangkap burung Panak api si jahat Itu akan Diluputkan Nah biasanya Kalau saudara Saat tentunya kuat Berdoa Tuhan itu kasih alarm Kepengkaan Ada orang Menodong aja Berniat jahat Itu saudara akan tahu Ya Saya berharap Saudara sampai ke dimensi Rohani seperti itu Ya Sehingga ada orang Mulai aneh-aneh Saya puji Tuhan Saya mungkin mau dihipnotis Orang udah lebih dari 5 kali Ya Bahkan sebelum saya jadi hamba Tuhan pun udah seperti itu Mau dihipnotis Tapi puji Tuhan gak pernah temus Dan luar biasanya Wah Itu saya melihat Dan pernah satu peristiwa Yang benar-benar Saya pertama kali Denger suara Sangat-sangat audible Itu kalau gak salah Sekitar tahun 94 Itu audible banget Ya Jadi saya masih buka bisnis Bengkel kecil-kecilan Ya Bengkelnya masih kecil Saudara Ya Zaman dulu uang 100 ribu Cukup lumayan Cukup berkarga sekali Dan orang ini Gak tahu gimana Dia belanja di tempat saya bekerja Ya Saya pas itu Pegawai lagi makan siang Saya seorang diri Saudara Lagi beres-beres-beres barat Nah ini bapak datang Oh keren banget Pakai dasi Cincin rumah Sejam tangan juga Kayaknya lumayan Bagus Pokoknya rapi lah Style-nya sudah Nah dia baru berdiri Di depan toko saya Itu tiba-tiba Dari belakang Bunda saya Ada suara Audible banget Suara bilang begini Hati-hati lah Dia mau menipu Saya sampai kaget Saya nengok ke belakang Ini suara siapa Sampai kaget tuh sudah Dan tiba-tiba Saya bahasarok Urabah sandara bataka Siang hari borong Bahasarok Bingung loh Di toko Tiba-tiba Tiba-tiba orang ini Dia datang Kok belanja Beli ini Beli ini Dia bikin saya sibuk Dia kasih saya lihat Uang 100 ribu 100 ribu Dia pegang terus 100 ribu Dan dalam hitungan sekian detik Ini uang dia kantongin Tapi saya lihat Cara dia ngantongin uangnya Tapi cepat sekali Tangan dia di kantongin Dia bikin sibuk Sengaja belinya Gak banyak Ya misalnya Sekitar bilangan 16 ribu 16.500 Supaya dapet 80 ribu sekalian Kembalinya Sehari dia bisa menggarap 10-20 toko Wah berapa juta Dia dapet Tiba-tiba Setelah dia bikin sibuk Dia bilang Kembali kok Saya senyum Bapak belum bayar Udah malam Dia kebrak meja saya Eh kamu jangan sembarangan Tadi saya sudah kasih uang 100 ribu Buat kamu Loh bapak yang jangan sembarangan Itu 100 ribunya Bapak kantong Wah dia gelangkapan Kaget dan langsung kabur Ya temannya udah nunggu Di depan pakai mobil Yang lucu lagi Ada orang naik sepeda motor Di tempat saya Baru turun di depan Tempat saya kerja Dengar suara lagi Hati-hati Nah orang ini mau nipi Orang ini baru sampai Berhadapan dengan saya Langsung ngomong gini Kok kembalinya mana Ya belanja belum Minta kembali Saya bilang Bang abang Belum belanja Kok minta kembali Iya ya Oh dia kabur Nah itu dasyati Tuhan kita Yuk kasih teman-teman Buat Tuhan Indonesia Jadi paling aman Untuk saudara menghindari Itu saat ini tuh Dimana-mana luar biasa Gedam hipnotis itu Sangat banyak Di mal-mal lagi belanja Saudara Apalagi yang perempuan-perempuan Wah itu hati-hati Kalau keluar mal sendiri Segala macem Ya itu penipuan Segala macem Begitu banyak Ya tiba-tiba saudara Cuma disenggol Pikiran lagi kosong Wah bahaya saudara Bisa dibawa kemana-mana Ya itu bagian daripada Ilmu gedam Ya jadi Makanya jangan sampai Keluar rumah gak bilang begini Tuhan bungkus aku hari ini Dengan kuasa darah anak domba Amin Begitu saudara dibungkus Kuasa darah anak domba Percaya apapun tidak akan bisa Menyerang kita Amin Bapak Ibu Ya selanjutnya apa Di antaramu jangan didapati Orang yang Pemantra Mantra-mantra Apapun Jangan lagi percaya Ya termasuk Pengobatan-pengobatan Alternatif Pakai mantra-mantra Pakai tenaga dalam Apapun juga Prana segala macem Ya Memindahkan mediasi Pakai telur Misalnya Seperti yang Presenter kita Olga Saya pernah kesaksian Itu ada Benjola Katanya dikerjain orang Di lehernya Atau gimana Waktu itu saya lagi makan Di Bali Pas ada seminar Logisme Saya lihat Itu dipakai telur Benjolannya hilang Dan akhirnya telurnya Jadi busuk Sudah Ya itu mediasi Mediasi seperti itu Itu permainan Akal-akalan Kuasa kegelapan Suat warilannya Akan timbulan Ya Nah jadi mantra-mantra Apapun tidak boleh Termasuk saudara beli rumah Panggil orang pinter Di mantra-mantra Rumah ditimpukin ketan Campur garam Ya ketan putih Rumah jadi asin semua Nah itu gak boleh Kalau pentapisan rumah Apapun panggil hamba Tuhan Klaim dalam nama Yesus Itu milik Tuhan Yesus Ya Saudara yang mengelola Maka rumah itu akan aman Ya Kertas-kertas hu Dibakar Diminum Ya zaman-zaman dulu Orang Chinese Wah apalagi kayak saya dulu Ya saya pernah kesaksian Itu kalau sakit Minum darah Wah itu udah Minum darah itu Sampai SMP mungkin Jadi kalau saya sakit Saya pernah kesaksian Tinggal ke rumah Taipak Orang pinter Salah satu kakek Saya juga gitu Tinggal potong lidahnya Lidahnya copot saudara Ya lidahnya bener-bener Dipotong pakai pedang kuangkong Itu copot lidahnya Kayak putut cicat Goyang-goyang Dia tempelin pakai hu Dia taruh begini Dia peras cuma seperempat Dia enak aja masukin Celuk Masuk lagi Ya Dan akhirnya Darah itu dia mantra-mantra Minum Minum Sisanya ditulis huruf cina Sembur Ke tubuh saya Ya Iblis dia bisa kasih kesembur Bisa Dia bisa lakukan Apa yang Yesus kerjakan Ya Tapi akhirnya Saya pendarahan itu Sampai kelas satu SMA Dua SMA baru berhenti Ya setelah saya bertobat Itu berhenti total Wah kalau enggak dulu Sengsara Padang saya kurus keling Ya kayak orang-orang gizi Ya Dua air selalu keluar darah Jomkok keluar darah Ya dan akhirnya Karena memang banyak Minum darah manusia juga Minum air hu Segala macam Makanya waktu saya bertobat Saya dilahirkan pelepasan Pendeta yang lainin saya Sampai kelapakan Tujuh jam Saya didoakan sendiri Ya Di dalam satu ruangan rumah doa Saya sendiri dikeroyok Pada awalnya Pendeta ini Sendiri Nah kemarin udah meninggal Ya bapak pendeta Apis tari-tarikan Yang saya jemput di Gunung Sinabu Meninggal di Kaki Sinabu Ya itu Mentor saya waktu itu Ya di bidang pelepasan Ya dan Setelah saya melayani Ya dia juga banyak Dampingin saya Pelepasan segala macam Ya itu sampai Dibilang begini Udah 6 jam Dia udah keringetan Dari jam 1 jam 6 Setannya belum keluar Ya Karena orang Batak Dia bilang gini Kalau kau tak keluar Biar aku yang keluar Capek banget gitu Sampai dia ambil Satu beberapa Ambatul Wah ini berat nih Wah saya merasakan Itu karakter Saya robek-robek Manifestasi Jadi macan Segala macam Meraung segala macam Saudara 7 jam 2 jam 7 jam berat Dan akhirnya Hidup kita Pelayanan kita bisa maksimal Amin Bapak Ibu Ya jadi mantra-mantra Saudara gak boleh Termasuk pengobatan-pengobatan Alternatif Ya air putih Didoakan doa Bapak kami Ada Kasus di Tanggerang Didoakan 30 kali Bapak kami di surga Dikuduskan Namaku Sampai 30 kali Ya dari seorang Romo Akhirnya suruh minum Saya bilang Ayat Alkitabnya Tidak ada Seperti itu Ya jadi Apapun Mantra-mantra Kelas hu Jampi-jampi Apapun Nah itu gak boleh Termasuk saudara Suka pijit urut Ya Kalau dia pijitnya Pakai mantra-mantra Itu jangan saudara Baca ayat-ayat suci mereka Nah itu jangan tuh Ya Itu bahaya Gak boleh Lihat tukang pijitnya Ya Ya kalau mau ini Refleksi aja lah Udah lah aman lah Ya refleksi itu kan semuanya Ini normal Kalau udah pijit-pijit satu badan Kadang-kadang begitu udah urut Baca ayat suci-suci mereka Nah itu biasanya Mereka tukang-tukang urut Itu juga ada turunan-turunan Ya jadi Generasi ke generasi Diturunkan Kemampuan pijitnya Ya juga ada unsur-unsur Magisnya saudara Ya itu gak boleh ya Jampi-jampi segala macam Nah selanjutnya Seorang yang bertanya kepada arwah Ya Di dalam Misalnya apa Abu orang tua Disembayangin Datang ke Mbak-mbak kuburan Apa Mbak-mbak dukun di kuburan Dia bicara dengan kuburan segala macam Nah Abu apapun Alasannya sudah tidak boleh disembayangin Rebu kemarin sudah saya bahas Bajan lebar Tentang abu orang tua Segala macam Ya sedapat mungkin Memang kan kemarin Dia tanya pak kremasi Boleh gak Sedapat mungkin Kalau bisa di kubur Supaya kita ada kenangan Sebab kalau saudara sudah dibakar Ya Ya tapi Kembali saya katakan Memang pada masa kebangkitan Kalau di anak Tuhan Tuhan sangat berkuasa Untuk tetap membangkitkan tubuhnya Amin Ya Mau hancur seperti apapun Ya Meledup di atas pesawat Sampai badannya tercerai berai Tuhan masih amat sanggup Untuk mengembalikan secara utuh Pake tubuh kemuliaan Tapi sedapat mungkin Kepada firman Tuhan Ya Debu kembali kepada Debu Ya Tanah Ya pokoknya Roh kembali kepada yang Mengaruniakan Ya sedapat mungkin Ya kalau bisa di kubur Supaya ada kenangan Untuk orang-orang yang kita kasihi Nah selanjutnya apa Ya Patung-patung Kemarin sudah saya bahas Apapun alasannya Patung-patung penyembahan Apapun Tidak boleh Kita simpan di rumah Ya Termasuk saudara Kalau jalan-jalan Beli souvenir Juga hati-hati Kalau pusat-pusat penyembahan Berhala Biasanya kalau Saya ajak orang ke Turki Ajak orang ke Israel Mereka akan tanya Karena saya Bermiru Pak ini boleh beli gak Ini boleh Ini gak boleh Ya Kalau ada unsur-unsur Logo-logo berhala Sebaiknya jangan dibeli Ya Ada Ada satu Saya belum lama Waktu saya seminang Ada satu peserta Tanya begini Pak Ya orang tuanya Pernah beli inilah Topeng Topengnya aneh Jadi ada Tai lalatnya Di sebelah kanan Ya Dipajang di tangga Setiap dia turun Tai lalatnya Pindah ke kiri Sampai dia penasaran Ini kayaknya Di kanan Gak mungkin Di kiri Sampai dia penasaran Sampai dia foto Jadi Fotonya sinem Seperti badut Begitu saudara Dia taruh di tangga Naik gitu Dipajang Dia tahu persis Tai lalatnya di kanan Tapi Setiap dia turun Tengah malam Mau minum apa Itu tai lalat Pindah ke kiri Ini bercerita Ucunya Sampai dia lapor Kepada papa Papa kalau gak percaya Papa turun Di tengah malam Itu kan selama ini Kan di kanan Tapi kalau kita turun Tengah malam Itu pindah ke kiri Nah ini kan lucu Jadi kalau beli apapun Ya gak semua Sofrener Memang ada isinya Tapi kalau ada unsur-unsur Magis Penyemuan berhala Ya seperti Di Mesir orang Beli lukisan Pak Amin ini boleh gak? Ya boleh aja Saya bilang Ini lambang pernikahan Gak jadi masalah Tapi kalau ada unsur-unsur Dewa segala macam Ya jangan Tapi pada prinsipnya Semua harus dikuduskan Dalam nama Yesus Amin Semuanya dikuduskan Dalam nama Yesus Itu akan jadi kudus Termasuk saudara Misalnya ada keluarga Yang menyembah berhala Misalnya ada patung Kuang-pung Wah saudara Injilin dengan berapi-api Langsung bawa palu Dalam nama Yesus Wah urusan Bisa urusan sama polisi Itu belum lama Kasus di rayon kita Saya lagi di Israel Ditelepon seorang pendoa Gak tau pursanya abis berapa Saya bilang Kok SMS aja Mahal nih Saya bilang Ya yang ngangkat juga bisa Sakit didi bayarnya Kenapa? Saya tanya Ini pak Aduh bingung pak Kita ngancurin Dewi Kuan Amin kuang-kunya patung Nah terus kenapa? Ya punya sekarang minta ganti Karena itu dari Cungkwo belinya Minta apa Nah itu kasusnya gimana? Kenapa? Diancurin Yang ngancurin siapa? Kita pak Salah Gak boleh Saya bilang Yang ngancurin yang punya Kita yang nonton Ya Akhirnya bingung Gereja seru bayar 25 juta patungnya Karena beli dari Cungkwo Dia baru bertobat Patungnya gede Nah ini pendoa berapi-api Dia mau disiapin palu Udah bahasa Memang orangnya ngeruh Wah ngeruh banget Pakai baju warna merah aja Mesti tanya Tuhan Itu udah terlalu ngeruh Jangan kelewat ngeruh juga Kalian saya bilang Ya dihancurin Suruh bayar Jigo Tio Wah saya bilang Lu salah Lain kali gak boleh Ya Bakar patung apapun Yang punya Karena dia ngundang Kita mbak Tuhan Yang nonton Itu yang bener Ya Kecuali udah ases ini Pak Bapak mau hancurin sendiri Atau izinkan saya menghancurkan Yaudah pak kita ikhlas Bapak aja yang wakilkan Untuk hancurkan Mungkin dia takut Ya gak apa-apa Disaksikan beberapa orang Ya Akhirnya suruh bayar Tahun menawar Mau gak mau bayar sekian belas juta Gereja yang bayar Sudah kan celaka Sudah Ya patung gak seberapa duit Dari tanah dia Bayar oke Puluhan juta Begitu ya Jangan sudara ya Termasuk hal-hal seperti itu Nah itu Kita mesti berhikmat Dalam hal ini Setuju katakan amin Amin Kemudian dikatakan Jangan minta petunjuk Kepada orang mati Ya Patung-patung Dikatakan di tempat pengujaan Termasuk Ya kemarin saya bahas juga Tentang cengbeng Ya sembahyang-sembahyang Dua minggu yang lalu Saya kotbannya Bukan ini Tapi tentang tradisi China Ya kita bahas Puan ini itu siapa Puan itu siapa Nah itu Porsinya berbeda lagi Ya patung-patung Tempat pengujaan Kemudian Membawa sesuatu Kepada Ya misalnya Tempat abu sembahyang Cengbeng segala macam Kemarin kan saya sudah bahas Setan itu sebenarnya Gak makan buah-buahan Sudah katakan amin Sudah mau kasih apel Apapun Setan gak makan buah-buahan Kalau setan doyit buah-buahan Percaya Toko buah di Jakarta Semua habis Jadi itu semua Udah tipu Musliat iblis Ya kemarin juga Saya sudah sampaikan Orang mati Alasan apapun Tidak boleh Dan tidak akan Kembali ke dunia Ayatnya masih ingat gak Yang saya kasih Masih gak Lupa ya Yang ayat pasal 7 itu Yang masih ingat ya Nah sekarang kita bahas Siapakah setan itu Coba di klik lagi Coba Langsung next Siapakah dibalik Okultisme Saya gak baca ayat Yang terlalu panjang Nanti kita ada Tanya jawab lagi Yeskel 28 11-19 Ini kisah awal Bermulanya Siapa itu Lucifer Dan sepertiga Bintang yang dibawa Yang menjadi pengikutnya Ya saudara tahu Ya di dalam Apa Sorga itu Ada tiga Apa Tiga malaikatnya Lucifer salah satunya Ya mereka Memang ada Mikael Malaikat Apa Perang Gabriel Malaikat Pemberi Berita Pembawa berita Lucifer itu Malaikat Penguji Dan memang dari Tiga malaikat ini Dia spesial banget Nanti kalau baca Yeskel 28 Dia punya kedudukan Yang sangat tinggi Ya Semua alat musik Itu ada di tubuhnya Dia lagi jalan aja Itu bisa mengeluarkan Suara yang begitu indah Sejarahnya seperti itu Nah karena dia sombong Merasakan dirinya Sejajar dengan Allah Saudara Dan akhirnya Karena kesombongannya Dia dibuang ke bumi Nah waktu dia buang ke bumi Ada sepertiga malaikat Yang memerontak Yang dibawa Yang mendampingi dia Dan sepertiga inilah Yang menjadi Trilunan roh jahat Yang ada di muka bumi ini Yang menggoda manusia Untuk jatuh Dalam berbagai macam dosa Yang menakut-nakutin Tapi ingat Pemimpinnya tetap satu Ya Lucifer Nah Lucifer Waktu belum jatuh Itu namanya tetap Lucifer Tapi setelah dijatuh Alkitab mencatat Dia bukan lagi namanya Lucifer Tapi Saitan Terjemahan bahasa aslinya sama Jadi Lucifer Dengan Saitan Itu sama Ya Nah roh jahat itu beda Jadi kalau saudara Ada kemasukan Maaf ya Kalau ada orang kerasukan Ngaku-ngaku Lucifer Gak segampang itu Lucifer belum tentu Mau rasuk yang cere-cere Sudah Kenapa? Karena ini pentolannya Big bossnya Ya Jadi kalau ada orang Siapa kamu? Lucifer Jangan orang kerasukan Setan kita interview Capek Dulu saya paling sering tuh Jangan Dicipowain kita siapa Umurnya lakceng tahun loh saudara 6.000 tahun Lo umur kita berapa Mau interview sama setan Yang umur 6.000 tahun Dicipowain Ya gue udah keluar Udah keluar Gatuhnya masih didali Ayo lu keluar loh Dari mana lu? Singosari Alamatnya di mana? Ya ya Alamat ditanyain RT berapa? Kelurahan apa? Ini cilaka saudara Jangan Pokoknya gak mau tau Lo setan gundul pacul Keluar dalam nama Yesus Ya Gak usah eleng-eleng Tetek bengek saudara Capek Kalau wawancarin tuh setan tuh capek Sekali-sekali boleh Ya Tapi jangan keterusan Dan akhirnya orang begitu bangga Begitu Wah gue dari goa ini Si butah goa hantu Wah Ya pokoknya dari ini Dari gak usah Pokoknya dalam nama Yesus Keluar-keluar Ya kita gak usah Kompromi Ya Di balik semua Tindakan Okultisme Dia Dedenkotnya Dan Bapak Ibu Boleh percaya atau tidak Memang gak semua gereja Itu mengakui adanya keberadaan dia Ya karena saya pernah Dalam perjalanan ke Cerebon Ada tugas pelayanan disana Ketemu dengan orang Protesta Dia saya ceritakan pelayanan saya Dia kaget Wih di Di Kristen kita Gak ada seperti ini ya Saya baru dengar tuh Ya Seperti-seperti ini Dibilang Oh barang bisa terbang Segala macam Wah dia kalau lihat video-video pelayanan kita Ya mungkin akan syok Akan kaget Ya karena bener-bener tuh Barang bisa bergerak Segala macam Ya sepatu bisa melayap Ya burung bisa masuk Yang kemarin saya kesaksian Nabrak kepala saya Tapi tiba-tiba meleset Dan akhirnya nabrak tembok dan mati Ya dan itu Itu real ya Dia bukan slogan-slogan Seperti saudara nonton Di film-film horror Kalau di Eropa kan Kalau di Eropa Setannya mah kelewat keren ya Ya pakai jas Pakai dasi Giginya bertarik Sepatunya mengkilap banget tuh di Eropa ya Mantannya mantan lawyer Jadi Dracula Wah di Eropa mah setannya kaya-kaya Kalau kita lihat keren Ganteng-ganteng Amin saudara Ya Kita lari ke Cungko Itu setannya juga kaya-kaya Ya itu pakai baju kaisar Kalung giyok Cincin giyok Lompak-lompak Ya dikasih hudi dia Wah setan Cungko juga keren ya Begitu lari ke timur tengah Waduh setannya kaya-kaya Itu namanya jin Sudah sepatu yang pengelengkung-kelengkung Ya tinggalnya dikedik emas Diperak Digosok-gosok Jin keluar-keluar Sudara Wah luar biasa Tapi begitu lari ke Indonesia Setannya memprihatinkan Memprihatinkan banget Bener-bener memprihatinkan Ini namanya kuntilanak Duster satu Gak pernah diwondri Ganteng-ganteng tukang jamu Diperkosa mati Tinggalnya dikuburan Ya Memprihatinkan Dari segi hantunya Kita udah kalah jauh Sudah Bener Pocong udah mukanya jelek Kain kafannya gak pernah dicuci Jalan pun saking miskinnya Naik ojeknya gak bisa Datang gak diundang Pulang gak diantar Bener gak Naik ojeknya gak bisa Memang dari segi hantunya Indonesia udah kalah Apakah seperti itu ya Bukan seperti itu Sudara Ya Jadi Lucifer ini bukannya Guyon Bapak ibu Dia memang ada Ya Dan di dalam manifestasinya Kalau kita perhatikan Nanti kalau Bapak ibu Pelajari di dalam Yeskil 28 S11-19 Ya Semua bangsa Yang melihat dia Takut melihat keadaannya Itu ada ayatnya seperti itu Ya Dan bentuknya samar-samar Segala macam Dan dia Manifestasinya bisa melakukan hal apapun juga Nah sekarang saya bersaksi Ya Beberapa perbuatan-perbuatan dia Tapi dengan kesaksian ini Sudah lah Nggak perlu takut Ya Karena ini Saya katakan ini Bagian daripada Intimidasi dia sudah Saya pertama kali Lihat roh jahat Itu Waktu saya Umur berapa ya Karena saya waktu Kecil Kalau sakit itu Membuat satu keluarga Agak-agak shock Takut Ya Karena kalau saya sakit itu Pasti lihat yang aneh-aneh Dan saya pribadi mengalami Kalau setiap saya sakit Ya sebelum saya bertobat Ya mungkin karena sinkut itu ya Tulang dewa itu Jadi bisa gampang lihat Roh halus Ya Pokoknya setiap saya sakit Saya selalu lihat tubuh saya tertidur Dan saya keluar dari tubuh saya Itu selalu kalau sakit Jadi saya lihat Ini saya tidur Tapi tubuh saya itu bukan Dan saya tiba-tiba dijemput oleh Sesosok tubuh hitam Ya Pakai cuba serba hitam Dan dibawa ke langit Sudah Ya bahkan seperti ada Pegang senjata Seperti arit begitu Ya mungkin Malaikat menjabut jawa gitu Sudah Dan saya diajak terbang Dipeluk Sudah Dan menakutkan sekali Lihat-lihat bintang Segala macam Saya lihat Saya tinggalkan tubuh saya Tapi dalam ketinggian tertentu Saya akan dilempar ke bawah Ke tubuh saya Dan saya akan teriak Dan membuat orang shock Sudah Ya akhirnya mama saya berkata Roro itu dibawa Dan akhirnya Ya tadi orang Kemarin saya udah ajarkan Mereka menganggap Nyawa atau roh orang itu Ada tiga kan Masih ingat Dimananya Di alam bakang Di kuburan Dan di Tempat sembayangan Ya di abu segala macam Nah saudara Nah saudara akhirnya Di kuepang ini Kuepang itu Sekali-sekali saya pernah melihat Sosok yang paling menakutkan Itu sekitar kelas Kalau gak salah 4 SD Ya waktu itu Saya ingat betul Jamnya jam 8 malam Ya saya bangun dari tempat tidur Gelisah Jam 8 malam Saudara pernah gak Lagi tidur tuh rasanya Ada tubuh kita yang nibanin gitu ya Nindiin Ya Itu gelisah Keringetan Dan kayaknya gak enak Kayak ada sesuatu yang neken gitu Aduh kayaknya gak enak banget gitu Nah itu saya alami Saya bangun saya gelisah Saya duduk Nah zaman dulu kan kita tidur Anak-anak kecil Saya lihat adik saya tidur Itu masih di ayun ya Pakai per itu ya Ya Jam untuk kencangan Pernya mental Nyanggut di ponangga sudah Saya lihat betul Ada yang ngayun Rekok Rekok Kencang ngayun saya Saya ingat itu bukan tidur Dan itu sadar Saya bangun gelisah Keringetan Saya liatin adik gue di ayun Tapi yang ngayun gak keliatan Rinding maksudnya Ya itu kencang Semakin sama-sama saya liat Waduh Itu pertama kali saya melihat Ya itu orang bilang Mungkin itu kuntilanak Saya gak tau Ya tapi saya liat Sesosok wanita Ya rambutnya terurai Sampai ke lantai Duduk Jongkok Dan maaf Payudaranya itu Sampai nempel ke lantai Ya itu kulitnya berlendir Dan netes-netes Dan kubunya itu panjang Dan dia melotokin saya Makanya kalau saya liat film horor sekarang Orang bikin kuntilanak Wah itu Mungkin satu sekali lebih serem Yang pernah saya liat Dan dia melototin saya Saat itu teriaknya Sudah satu kekurangan Kedengeran Mama saya sampai datang Sembayangin segala macam Baru roh itu pergi Nah itu pertama kali saya bisa melihat Waktu 3-4 gas nih Dan akhirnya Ya agak stress lah Karena dulu toilet kan kita Namanya Tinggalnya rumah gak terbaik Terus toiletnya di luar Jarak 25 meter dari rumah kita Mesti buka pintu Di belakang itu Ada pohon segala macam Rumah tua Nah itu kadang-kadang gak enak Kalau bangun tengah malam Ya saya kalau lewat Dapur segala macam Ada kaca Ya tiba-tiba wajah saya dari dua Sampai saya mainin Nengok begini saya lihat Dua Entah lama-lama jadi satu Wah itu jadi ngeri gitu Sudah Jadi Lama-lama sekaya mainan Begitu lewat Suka isap Wih lama-lama dua Nanti lama-lama satu Ya jadi Hal-hal seperti itu Dia bisa menampakkan diri Dia bisa menggerakkan benda Bisa Saya punya satu pengalaman Setelah jadi hamba Tuhan Kita praktek di Purbalingga Nah waktu itu saya ajak Sekitar lima Tujuh Tujuh orang Ya pendawa sahabat dua Dari kota Dan ada lima anak muda Ya kita berangkat Ya memang dikasih rumah Dia gak tau asal musul itu rumah Ya seperti apa Karena nyampainya udah setengah Sebelas malam Kita tidur di situ Nah karena besok saya harus Kotba di gabungan gereja Ada WBI segala macet Saya diminta bicara pertama Pembicara pertama Ini baru praktek jadi hamba Tuhan Dan anak-anak muda Memang ikut saya Kita sebagai leaders ya Namanya di desa Ya di kaki gunung Seperti itu Toiletnya juga di luar Ya anjing menyalak lah Kayak serigala gitu Tengah malam tuh melonglong Kayak film horor sudah Nah Di saat mereka sudah tidur Yang wanita saya taruh di kamar Nah ini anak-anak laki-laki nih Masih belasan lah 18-19 tahun nih Ikut saya Bahkan yang satu Di samping saya itu Buadanya gede banget Sudara Hampir mungkin 100 kilo Dan dia karate Ban hitam Jago bela diri Nah Waktu mereka udah Memulai tidur Karena saya deket jendela Jendelanya terbuka Ya anjing menyalak Embunda mulai turun Memang suasananya udah horor banget Nah ini laki-laki Pendua Apa Ya pendua juga sih Tangannya Karena banyak bulu Begitu sudara ya Deket-deketin saya Nempel saya terus Dia bilang Eh lu jangan nempel-nempel Mugli Tapi dia Tidurnya berusaha Untuk deketin saya terus Saya bilang begini Lu kenapa Takut saya Pak Pak boleh gak Dibilang Oh sorry Pada awalnya Dia tidur Deket jendela Saya deket pak Ya Pak boleh gak pak Tukar tempat tidur Nah kenapa Saya ditemani pak Bapak di pojok sini Deket jendela Saya bilang begini Kamu takut setan ya Oh jadi hamla Tuhan Lu takut setan Gimana sih Bukannya takut pak Kurang berani Sama aja Kurang-kurang berani Akhirnya karena saya kasihan Tolong pak Please Dibilang Saya belum pernah tidur Deket jendela Mana jendela yang gak bisa Dikunci lagi Yaudah lu tidur Waktu itu hampir Jam 12 malam Kurang 15 Mereka udah tidur Semuanya udah ngorok semua Nah saya baca Alkitab Hampir jam 12 Saya masih baca Alkitab Di depan saya ada sebuah gitar Tiba-tiba gitar itu Main sendiri Ya Main sendiri Reng Reng Saya positive thinking Ya Saya pikir Ini senar Saya bukan imam musik ya Kena emburnya gunung Senarnya Mengembang Main sendiri Padahal jujur Gue menghibur diriku Sebab gue gak takut Itu gitar punya Gering Gering Gitu Gue udah seleranya boyang Nah biarin lah Gue baca Alkitab Terus Karena saya cuekin Main lagi Dreng 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 Bulu kuluk saya Breng Waduh gak beres nih Saya bilang Saya udah tengok kiri Tengok kanan Ini tiga orang Empat orang udah tidur Saya pengen bangun 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 Kan Lu tadi bilang jangan ketemu kesehat Sekarang gue yang takut Sudah Waduh Tuhan Yesus Tolong hamba Tuhan Saya udah mulai ketakutan Karena yang lain udah morok Udah tidur semua Saya bilang bagi Setan Lu main sekali lagi Lu jadi Mamu sih Gue jadi Wership leader Udah saat itu Diam Tenang Saya doa Saya tidur Jam 2 pagi Terjadi kepanikan Di kamar perempuan Pendoa wanita Dari kota Pak Bing Tolong Tolong Kenapa Saya pikir ada maling Bangun Bangun masuk kamar Pak tolong pak Kenapa Saya tadi tidur di pojok sana Kenapa jadi disini Aduh Lu mimpi jalan ya Bener pak Saya gak bohong pak Saya yakin Tidurnya di pojok sana pak Kok sekarang jadi asli Terus saya tadi gak pake selimut Kenapa sekarang pake selimut Aduh saudara Ini merinding Masih merinding Masih kebayang Itu dari jam subuh Sampai jam 4 Kita peperangan Wah perang Sampai jam mungkin setengah 6 Kita doa peperangan Gak ada yang tidur Doa peperangan Karena semalam lah Diganggu Saudara Merojali Besoknya Wakil gembalanya dateng Saya bilang Begitu bangun pagi Baru kelihatan Udah rumahnya banyak jimat-jimat Segala macam Saya bilang Pak Ini rumah Rumah siapa Loh kenapa Pak Pendeta Kami semalam Loh kenapa Dikanggu pak Aduh pak Minta maaf Sebenernya Yang punya rumah ini Satu keluarga yang lalu Satu minggu yang lalu 6 orang baru meninggal Naik hijau Masuk jurang Ya Ini rumah belum kita doakan Mungkin Roh jahat Ambil keuntungan Ya Kita jadiin tumbal Pendeta dari Jakarta Sudah memakai rumah gitu Tengah banget Sudara Dan akhirnya jimat-jimat Semua dibersihin Segala macam Dan akhirnya kita tinggal Seminggu disitu aman Sudara Dia bisa melakukan Hal-hal seperti itu Sudara Seperti saya pernah Berkotban di gereja ini Juga di BWK Dia bisa gerakan benda Yang peristiwa jimat kami Di Kartini Yang kerasukan Ya Itu kerasukan Sampai badannya dicambuk-cambuk Sudara masih ingat Kesaksian itu Sampai kita abadikan Pakai DVD Kasetnya masih ada Tapi mesti dibongkar Cari lagi Itu udah lama sekali Pelayanannya Itu bener-bener Saya lagi doa Di sambil Pakai sepatu Kan Cang banget Sudara Itu bener-bener Tinggal 2 cm Di atas kepala Ya Dan akhirnya doa lagi Semua benda Telur apa Mental nyerang saya Ya Itu Boyang semua Wah Hanger baju Boyang semua Terjadi kepanikan Luar biasa Dia bisa Melakukan hal-hal Seperti itu Tapi Ingat Itu cuma intimidasi Untuk melihat Kita berani Atau takut sama dia Ingat Ayat kemarin 1 Yair 4 dan 14 Kita ini punya roh Allah Kita gak mulai takut Tapi jujur Waktu berhadapan seperti itu Kadang-kadang kita ciut Jujur Saya pendeta Juga pernah sampai lompat Itu kejadian Di pademangan Pademangan berapa Ampera atau pademangan Saya lupa Jemaat bukan jemaat saya Jadi Dipanggil Karena rumahnya itu Bener-bener horor juga Setiap malam Ini Pasang suami istri Belum punya anak Lagi tidur Di itu rohnya itu Ada ngangkap Pakaknya ada Rapa-raba Begitu buka mata Ada bayi Di bawah selangkangan Melototin dia Melototin dia Bayi Sampai Enggak berani Buka mata Sampai pagi Jadi kalau lagi tidur Roknya itu ada Ngangkap begini Terus pahaknya Di rabar-raba Begitu buka Itu ada bayi Melototin dia Wah itu kejadian Bener-bener Saya doa itu Sampai lompat Jadi kita Buah pecah Tiga tim Saya Saya dituntun Rok kudus Ke daerah-daerah Yang agak-agak Bau Karena setan itu Suka tempat yang kotor-kotor Nah ini perhatikan penting Setan itu Suka tempat yang jorok-jorok Karena dia Rok najisa Makanya rumah harus bersih Setuju katanya Nami Itu secara fisik Rumah harus bersih Ya saudara Kalau banyak benda-benda Wah Karena orang-orang zaman dulu kan Botol bakkas Sudah diumpet Disimpen buat souvenir Papa-papa kita Tuhan yang suka Jual kayak apa Dibuangin Enggak-enggak Kenang-kenangan Gak ilah Sampai saran nyamuk Dibu disitu Dia suka kotor-kotor Nah Waktu pendoa Saya lagi doain di depan Saudara Saya tiba-tiba Digerakkan doain di belakang Saya ingat Plafonnya ini begini Persis Tapi begitu Tuhan suruh tuangkan minyak Begitu tuang Ini plafon berubah Jadi melengkung semua Seperti ada ular Di atas Gubrak-gubrak Gubrak-gubrak Itu sampai goyang-goyang Wah itu saya Sampai ngompat Kaget Oh darah Yesus Kaget saudara Kaget setengah mati Untung pendoa kalian Kan gengsi juga Wah itu benar-benar kaget Kita berdoa disini Nah ini bisa Menggerakkan beda Sedemikian rupa Kalau kita nonton film horor Baik di luar negeri Maupun di dalam negeri Itu bukan sembarangan Kursi bisa goyang sendiri Makanya sampai di luar negeri Juga sekarang banyak Acara-acara yang Mereka itu Pemburu Ghostbusternya lah Cari-cari roh jahat Cuman alat mereka canggih ya Infrahera segala macem Nah itu memang keberadaan mereka itu Bisa terdeteksi segala macem Bahkan dia bisa menyanyi Saya punya pengalaman Saya dulu punya satu kakak angkat Itu mati dan pernah Sempat masuk pos kota Di daerah Cempangka Putih Karena dia dulu ikut geng motor Ini perempuan Dulu jaman masih Green Eagle Black Cat Acinko lah Seperti itu sudah Dia ditabrak sama truck S Terseret 200 meter Karena trucknya berusaha melarikan diri Pikir udah mati Ternyataunya dia masih di kolong truck Diseret 200 meter Mati di tempat Dua-duanya Sama temennya Naik Ereking Itu tahun 1984 Itu heboh sudah Wah itu Menggembarkan ya Sudara dia sempat dirot di Usada Tapi begitu ICU mati Rumah saya Rumah mama Selisabing buat praktek perdukunan Itu rumah tua Gede banget Jadi kamarnya gede-gede Kalau zaman dulu Akhirnya rumah kita Empat kamar Empat kamar Dijadikan satu kamar Tidur rame-rame Hampir 20 orang Karena sudara ngumpul Konakan banyak Kenapa? Karena tiap malam Pasti ada orang Nangis main gitar Di kamar dulu Sampai kita ketakutan Akhirnya semua cari dukun Meskipun mama masih udah dukun Menci-inci saya Cari penangkal Ditaipelin hu Tidur jadi satu badan Jimat semua Kayak mayat hidup Unik-unik semua Sudara Penangkal ini Penangkal itu Karena kalau udah Di atas misalnya Jam 10 malam Jam 12 malam Itu sampai kamar Dia tempat dia tidur Gak ada yang berani bersihin Mau siang kek Mau pagi Itu pasti ada merintih Nangis Sakit Udah kalau lewat itu Saya pernah lewat ini Kalau cerita ini Udah saya merintih Itu benar-benar Nyanyi Sudara nangis Merintih Sakit Sakit Nangis main gitar Pernah main gitar Bayangin Sudara Nyanyi Lagunya Hedy Kos Endang lagi Jaman dulu Dan akhirnya setiap itu Wah pokoknya Satu kamar itu tidur Mempet-mempetan Pelung-pelungkan Saking takut ya Jaman dulu tuh Pokoknya Tangan kita udah nempel Tangan kita udah tenang Udah tenang Gak ada temen Biar ditangkep Rame-rame Sampai begitu Jadi dia Intimidasinya Seperti itu Kemarin saya udah cerita Dia Pernah manggil Udah cerita belum Waktu saya bertopat Dia manggil nama saya Sampai saya lari Di tempat Seperti itu Nah ini yang dikualam Yang saya cerita kembali Dia pernah nyamar Jadi istri saya Wah ini kacau nih Dalam arti Bukannya Nyamar secara fisik Suara Jadi waktu rumah Horror ini saya beli Yang harganya 8 juta Kita marriage 95 Dan gak pake pembantu Masing-masing pegang kunci rumah Saya kerja di Kantor Istri saya juga Masih kerja di kantor Misalnya naik sepeda motor Istri saya masih naik kompre Dan waktu itu ngejar Nah suatu hari Saya pulang Hampir setengah 6 Hampir jam 6 Menjelang 15 menit Sebelum jam 6 Pulang Saya buka kamar Pintu 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 rumah Saya duduk Setelah TV Lagi setelah TV Di atas ada orang mandi Nyanyi-nyanyi Suara-suara istri saya Ya saya pikir istri saya lah Saya santai Tapi saya ngomong gini Pih Eh nih Keluar makan yuk Laper nih Karena waktu itu Bagaimana pembantu Di atas nyaut Sebentar Pih lagi mandi Saya duduk Santal 15 menit Sawernya masih bunyi Nyanyi-nyanyi Nah Nah Sudah mandi Saya ngomong lagi Eh cepetan dong Laper nih Luar makan Sebentar Pih lagi mandi Ih lama banget mandi Saya pikir gitu Sudah raya 10 menit kemudian Saya ngomong lagi Eh lo Mandi lama banget Apa yang digosok sih Ayo dong Gue udah lapar nih Sebentar Pih lagi mandi Sawernya ketenggeran jelas Ya nyabunnya Suaranya Suara istri saya Itu udah menjelang 30 menit Gak selesai Saya naik ke atas Karena di bawah Gak ada kamar Udah naik ke atas Buka pintu Eng-ing-eng Kamar mandi kosong Lantai bersih Tidak ada setetes air apapun Saat itu saya ambil jurus langkah 20 ribu Kabur Bukan teriak darah Yesus Lagi kabur Wah ben pucet Bener-bener itu shock Saya bener Itu bener-bener Pagi itu keluar rumah Saya lihat istri saya baru turun Dari mikrolet jalan Karena itu gang Itu siapa Istri saya bilang Tapi lo kenapa Pucet banget Habis liat setan Saya gak bercerita Karena istri saya pernah Terganggu apa-apa Saya cuma bilang Lo baru pulang Iya Kok gak liat Lo baru turun dari mikrolet Yakin lo baru pulang Buset itu tadi siap Nah dia bisa melakukan Manifestasi-manifestasi seperti itu Tapi kembali saya katakan Sebenarnya itu cuma intimidasinya Katakan amin Kenapa? Dia ingin menunjukkan Jati dirinya Kalau dia memang ada Ya Tapi saudara Kita jangan pernah takut Amin saudara Kembali kita ada Nah saya akan tutup begini Saudara Kita masih ada waktu Untuk tanya jawab Ya Kita jangan pernah melihat Kuasa kegelapan Itu dari bawah Kita kalau lihat dari bawah Dia kayaknya hebat banget Bener gak? Wah kayaknya hebat banget Tapi kalau saudara Lihat okultisme Kuasa kegelapan dari atas Dia sebenarnya gak ada apa-apa Ya Ya Itu semua bagian intimidasi Termasuk Mungkin orang mengancam Oh gue akan kirim begini-begini loh Gue akan kirim begini loh Supaya keluarga lo sengsara Bahkan kalau kita pernah ikut orang Sama orang Dibilang begini Biar yang ntar kalau gue mati Setan gue datang Gue cekek loh Belum pernah kita dicekek setan Oh pernah sih intimidasi Ya Pernah Saya pernah ngalamin Itu di kamar mayat Husada Ya Jadi ada dua kamar mayat Yang agak horror banget Yang pernah saya rasa dengan spiritnya Itu Husada Sama Cipto Ya Itu spiritnya Benar Saya pernah satu pengalaman Ya saudara Boleh percaya atau tidak Dan ini menggemparkan juga Waktu pokok saya meninggal Saya pertama kali dibaptis Ya Biasa Kalau orang Pontianak Kalau meninggal Wah udah boleh main judi Nah itu kertas uang matinya Kan gak boleh Berhenti kan 24 jam Dibakar Terus hionya gak boleh mati Waduh itu cucu Anak yang jaga Wah itu hionya kemana-mana Pada main kaku Wah saya berisik Saya udah Kristen waktu itu Ya Dan pertobatan saya luar biasa Nah ini memang saya Orangnya suka iseng Karena banyak asap Hiyo Mereka berisik main judi Saya masuk ke kamar mayat Tidur disitu Jagain nenek saya Disitu ada empat mayat Kamar mayat kan enak kan Di bawahnya ada es batu Terus ada AC Dingin Nah iseng lah tidur disitu Di sini Adam Gue tidur lah Jagain popo Sekarang pikir gitu Tidur lah di bawah Mayat-mayat itu Jam 2 pagi Itu seumur hidup Baru mengalami satu Hal yang Sangat tidak wajar Ya Itu lagi tidur Telentang Kaki tiba-tiba Terbuka Tangan dua-dua terbuka Seperti di salu Terus badan saya Adang neken Mau buka mata Tiba-tiba saya denger Satu suara begini Persis jaraknya Satu jengkal dari mulut saya Suara gini Saya gak pernah dibuka mata Sudara Kalau dibuka mata Terus Wah gitu Pinsan gue Nah ini penting nih Saya teriak Dalam nama Yesus Tapi gak pergi-pergi Karena teriaknya dalam hati Pernah ngalamin gak? Saya udah yakin Orang Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Itu mungkin belasan kami Tapi gak keluar suara Ya Karena itu bener Bergerak ulang Film horror Cina itu Yang jadi pampil Itu sampai gak berani Buka mata Ini kaku semua Teriak Saya ingat kok Darah Yesus Darah Yesus Tapi begitu keluar pulang Darah Yesus Itu mental semua sudah Mental langsung Saya dobrak itu pintu Saya keluar Itu orang lagi main kardu Wih kenapa lo? Ngagetin aja Bukan lo kaget Gue yang kaget Gue bilang Kenapa? Oh di cekek setan Wah kabur semua Wah kabur ya main kardu semua Lu yang bener Iya kabur Wah kabur Gak ada yang jaga Yang tupetimati Saya jam 2 pagi Cabut saudara Dari usada Sampai di rumah Saya gak berani Saya gak berani Pindu di kamar saya Nebeng di kamar Pokok saya Lo kenapa? Gue habis cekek setan Gue numpang tidur Jadi gue bilang Itu masih SMA kelas 2 Dia bisa penekanan Penekanan seperti itu Tapi semua unsur Apapun yang saya saksikan Di tempat ini Karena topik kita Jesus Ingat Kuasa Tuhan Sekali lagi Saya katakan Tidak pernah terkalkan Yang penting Saudara Jangan pernah Komplomi dengan Adat istiadat Apapun Kepercayaan apapun Di tempat itu Ada mistik apapun Termasuk Bapak ibu Kalau nginep di hotel Ya hampir Semua hotel Ada penjaga Tapi kalau saudara Berdoa Saya tugas di luar kota Sebulan itu Bisa 10 kali Satu bulan Nanti Jumat Saya harus berangkat lagi Ke Parangkaraya Dan Samarinda Pulang Saya harus lagi Ke Bandung Itu saya selalu tidur sendiri Saya Orang berkata Apa? Ya hati-hati hotel Saya enjoy aja Tidur Pulus-pulus aja Yang penting Saya punya satu prinsip Gue masuk Saya tak melihat Gue Dia tak Kenapa? Karena ada roal Ya kadang-kadang merasa Gak enak Gak enak di hotel Gue udah doain Kuduskan Tempat ini Apapun Saya pernah Nginep di Hotel Samudra Benzi Yang di Pelabuhan Ratu Itu tempatnya Nyiroro Kidul Ada 3 kamar suite Saya di satu Dikasih kamar suite Ternyata Itu buat Katanya ketemu Dengan Nyiroro Kidul Saya dikasih situ Satu keluarga Waktu itu Anak saya masih Begitu masuk aja Itu spiritnya Sudara saya Sama istri saya Ini kamar gak bereng Good day Serem Itu apa Samudra Benzi Sudah kan masih Bagus ya Dikasih kamar itu Wah itu Ngeri spirit Tapi kita berdoa Anak-anak saya Supaya jangan diganggu Segala macem Ada kamar tertutu Yang orang gak boleh masuk Segala macem Untuk ketemu dengan Nyiroro Kidul Segala macem Pokoknya dimanapun Sebenarnya dia ada Karena jumlahnya Lebih banyak dari jumlah Manusia di buka bumi Manusia 7 miliar lebih Dia triliunan Sudara Satu orang bisa dirasuk 2000 setan Di dalam perjanjian lama Dikerasa Tapi kemanapun Kita melangkarkan Kaki kita Kita jangan pernah takut Karena kita punya Kuasa alam Yang penting Sudara Apapun adat istiadat Itu jangan kompromi Ya Pokoknya Sudara jangan percaya lagi Kepada tahayu-tahayu Sekali Yesus tetap Yesus Semua harus kembali Kepada konteks firman Allah Kalau sudah menyimpang Itu arti gak sesuai firman Tuhan Oke Ya Tolong berganti sampai sini Ya Sebelum kita tutup Mungkin ada yang mau tanya lagi Adat istiadat Tradisi dan kepercayaannya Masih sangat kental Magicnya itu Masih sangat luar biasa Sudara Lihat aja Kemarin seperti yang saya bagikan Ini mau pemiru begini aja Pasti pada menunjukin kuburan Orang-orang penting Yang menjadi sesukur mereka lah Kuburan ke presiden Yang sudah meninggal Segala macam Mereka minta kekuatan magis Nah kalau kita diperhadapkan Dalam satu kultur budaya Misalnya kita Ketempat satu lokasi Dimana Adat istiadatnya Mereka masih percayai Oh tempat ini Misalnya sungai ini Selalu bawa korban Gunung ini sekian tahun Pasti ada pendaki yang mati Sebenarnya saat itu Adalah satu kesempatan Pak Buat kita anak-anak Tuhan Untuk memberitakan kabar Keselamatan Bahkan kita berani Ambil satu tindakan iman Untuk doakan daerah itu Kita beritakan firman Tuhan Bahwa kita Sebagai pengikut Kristus Tentunya dengan hikmat Tuhan Kita mesti lihat kadar Apa namanya Populasi Populasi kekristenan disana juga Kalau memang basisnya hijau segala Hati hijau dalam arti Orang kedarnya sangat kuat Kita juga hati-hati berbicara Pokoknya pada prinsipnya gini Kita ingin membuktikan Misalnya kita mendaki satu gunung Ini gunung hati-hati Karena saya memang Semua gunung di Pulau Jawa Sudah pernah saya taklukan Sampai ke puncak gunungnya Ya karena saya hobi banget Untuk climbing dan mountaineering Ya saya orang alam ya Jadi saya kemanapun Sebagai hamba Tuhan Misi apapun Saya gak pernah takut Saya jalan sendiri pun jadi Borang selesai jalan Masuk ke hutan sendiri Saya gak pernah takut Karena memang dari SMA Saya sangat hobi dengan alam Jadi sebenarnya Ada satu kesempatan begini Kalau mereka adat istianatnya Begini-begini-begini Ya ambil contoh Daerah Jawa Timur Pasti kalau saudara Ke gunung atau ke pantai Gak boleh pakai baju hijau Itu syaratnya seperti itu Nyiroro kidur Ya akan mengalami celaka Segala macet Nah itu saya pernah alamin Di gunung selamat Saya sengaja Bukannya saya nantangi Saya sengaja Pakaian hijau saya ikat di kepala saya Ya memang dikasih lihat Dan akhirnya gak ada Brandi jalan sama saya Saya jalan sendiri Ya tapi kita yang membuktikan Puasa Tuhan itu dahsyat Buat kehidupan kita Kita bisa kasih pengertian Untuk masyarakat sekitar sana Kalian boleh percaya Adat istianat seperti ini Adat korban segala macet Tapi Kita bisa Kasih injil keselamatan Bahwa hanya di dalam nama Yesus Tentunya dengan hikmat Tuhan Gak bisa ngawur Kita bicara gini-gini Secara saklam Wah kalau tempat adat istianatnya itu kuat Kita bisa kena sanksi segala macet Ya kesempatan untuk kita menginjil Minta hikmat Tuhan Cara bicara seperti apa Bahwa tempat seperti ini Bisa dipulihkan Misalnya kalau tanah ini Selama ini mereka gresang Nanam apapun gak tumbuh Ya melalui Yesus Jalan keselamatan Semua adat istiadat Tradisi kepercayaan apapun Tumbal-tumbal apapun Itu bisa dihilangkan Ya ambil contoh Misalnya kita lihat Satu tempat Jembatan itu selalu makan korban jiwa Coba aja kalau banyak anak Tuhan Doa keliling sana Itu korban-korban Kecelakan itu akan Semakin berkurang Ya Karena memang kalau kita Lihat tempat-tempat Misalnya awas seringkali Terjadi kecelakan Itu kalau kita bisa lihat Secara supranaturan Itu ribuan rojat Kumpul di sana Ya makanya kenapa Kalau ada orang Ada jembatan Kadang anak ngapain Orang dunia Klakson Tiga kali Dinding Kita tanya kenapa Supaya setannya minggir Ya ilah setan Mau ditabrak Tabrak aja Kalau terlihatan Ya Saya pernah bawa Satu family Dari istri saya Naik mobil Setiap ketemu kuburan Ngangkat tangan Assalamualaikum Gue bilang Ngomong sama siapa Kuburan Lah ngapain Dia salam sama mereka Dia bilang Setiap lewat kuburan Assalamualaikum Nama lalu gue bilang Waalaikumsalam Jadi hal seperti ini Kita masih injilin mereka Kasih pengertian Gak ada lagi hal seperti itu Lewat tempat-tempat Kelakson tiga kali Takut setannya ketabrak Pokoknya saudara Kalau lewat Misalnya gak usah jauh-jauh Ke Cianjur Ada Bandung Puncak Awas seringkali Terjadi kecelakan Itulah langsung ngapain Tuhan bungkus aku Dengan darah Yesus Nah kalau ketemu Dengan adat isteri Seperti kuat seperti itu Pak Banyak korban Segala macam Injilin mereka Pak Itu kesempatan Untuk menangkan dia Bila perlu kita Bukannya sok-sokan Kita doakan daerah itu Pokoknya Gunung ini Yang selalu makan korban jiwa Sungai ini Yang selalu makan korban jiwa Apapun kuasa Penunggu Rotoritorial Yang ada di atas Di dalam air Di dalam bumi Apapun kami ikat kuasanya Ambil unity Dan beberapa pendoa Doakan Patah Bisa di doa? Ini Pak Segala macam Supaya dia menenangkan diri Ada orang gak bisa tidur Segala macam Nah pokoknya segala sesuatu Yang membuat Alam sadar kita hilang Itu sangat bahaya Karena bisa masuk Role lain Itu pertama Ya kenapa Kenapa banyak ajaran-ajaran Ajaran-ajaran Bela diri juga Yang gak boleh kita pelajari Ya kalau udah Sifatnya meditasi Segala macam Nah itu kita sudah Gak boleh Mengikuti Nah ada satu kasus Begini Pak Ini kisah nyata juga Tentang hipnotis Untuk pengobatan Segala macam Jadi ada seorang wanita Memang dia pernah ke dokter Nah dia belum married Dia belum married Dan akhirnya ke dokter Dokter ini masih muda Pakai hipnotis Ya perobatnya udah Seperti biasa perobat Nah tiga bulan Memang menjelang menikah Ternyata dia didapati hamil Ya Suaminya gak terima Dia hamil Dan anggota keluarga Dari istri juga gak terima Dia pikir ini laki-laki yang hamilin Tapi ditanya di diri Sekarang lakuin Mereka berkata Kita gak pernah melakukan Hubungan seks Dan suami ini Calon suami ini Gak bisa terima Dan akhirnya pernikahan itu batal Ya dan akhirnya diusut-usut Tiga bulan lalu kemana Akhirnya ke dokter seorang muda Yang memang pakai hipnotis Untuk menenangkan pikiran dia Yang pakai bandul Pak Ya jadi pakai bandul Ya pernah lihat ya Bandul gitu-gitu Akhirnya tertidur Ya dihipnotis Dan akhirnya gak sadarkan diri Kita gak sadarkan diri Disitulah dia Terjadi pelecehan seksual Diperkosa Dan akhirnya hamil Pada prinsipnya gini Hipnotis itu membuat Pikiran kita kosong Kita gak sadarkan diri Dan segala sesuatu Kalau pikiran kita kosong Itu sangat berbahaya Roll line bisa masuk Ya roll line bisa masuk Kenapa hipnotis saya katakan Meskipun itu alasan medis Ya itu sangat berbahaya Sebab pada tahap tertentu Ya kita lihat aja Acara sekarang apa Yuk keep smile gitu ya Itu kan Wah bayangin ya Rabutan bisa jadi apa Dia ngebayanginnya Jadi kayak Apa itu lucu juga sih Ngeliatnya Nah itu seperti itu Ya jadi Banyak hal-hal yang membuat Pikiran dia kosong Dan akhirnya roll line itu Bisa masuk pak Bisa mempengaruhi Itu jawaban pertama Nah yang kedua Bapak itu pertanyaannya Bagus banget Kalau Ada orang pernah Kerasukan setan Ya Tiba-tiba dia sudah doakan air Tidak dia sudah terima Yesus pak ya Sudah bersih ya Sekian tahun kemudian Ya Bapak kan tanya Apakah Istilahnya Perlu Manggil orang tertentu Untuk melihat Apakah dia sudah bersih Atau tidak Itu pertanyaan pak Seperti itu ya Dan mungkin kadang-kadang Ada yang tanya gini Perlu lagi gak dilihat Kelepasan Misalnya saya tambahin Pertanyaan begitu Nah saudara ingat Segala sesuatu itu Dilihat dari buahnya Sudah juga tekanan Banyak orang tanya begini Pak Min Saya dulu penyembah berhala Saya dulu pernah pegang jimat ini Saya dulu pernah minum darah Saya dulu pernah minum air Jampi-jampi Setelah saya jadi hamba Tuhan Saya jadi orang krisat Apakah perlu dilainin Kelepasan kembali Atau panggil hamba Tuhan Yang punya karunia khusus Untuk melihat Apakah diri saya sudah bersih atau tidak Untuk menentukan diri kita Sudah bersih atau tidak Pertama Yang bisa mengetahui Itu diri kita Rohani kita bertumbuh gak Itu paling penting Ya Biasanya kalau orang Masih ada benang merah Dalam arti masih ada ikatan Dia dengar firman Tuhan Apapun gak bisa nangkap Baca Alkitab ngantuk Males berdoa Dan hidupnya gak pernah pulih Artinya gini Jatuh bangun terus di dalam dosa Hari ini bertobat Besok kumat Bertobat kumat Terus dalam ikatan dosa Ambil contoh misalnya berjina Dia bertobat Atau nonton blue film yang secara umum Dia bertobat Ya Tapi tiga bulan lagi Setelah bertobat Dia lakukan lagi Minta ampun Lakukan Terus seperti itu Seperti lingkaran setan Nah itu artinya Secara Kasat mata saja Secara umum Kita bisa gambarkan Ini orang masih terikat Ya Perlu atau tidak Nilain yang pelepasan Sebenarnya Saya katakan Kalau kita di dalam Tuhan Sungguh-sungguh Kita mau dulu punya basic Perdukunan seperti apapun Punya ilmu seperti apapun Kita pegang prinsip begini Kalau kita sudah di dalam Tuhan Kita terima Yesus Roh kudus Apalagi masuk dalam kehidupan kita Kita kepenuhan roh Allah Itu roh jahat Tidak akan pernah mampu Bersemayam dalam diri kita lagi Dengan otomatis Dia akan keluar sendiri 2 Korintus 5 Ayat 16-17 Kalau engkau di dalam Kristus Engkau adalah ciptaan yang baru Yang lama sudah berlalu Baru ada dalam kehidupan kita Setuju katakan kami Ya Jadi sebenarnya Kita sendiri bisa merasakan Nah kalau kita memang merasakan Gue kayaknya gak bertumbu-bertumbu Kayak saya dulu Udah jadi diatan Tapi ada satu hamba Tuhan Bila begini Lo masih ada benang merah Akhirnya benang Saya dengan kerendahan hati Saya ada perlapasan Ternyata memang masih benang Ya Baca Alkitab Gak pernah ngerti Jangan dipikir orang yang sudah Melayani Tuhan roh Belum tentu loh Bapak Ibu Penampilan bisa Memanipulasi Apa yang kita lihat Ya Nah kalau kita merasa Enggak pernah bertumbu Jatuh bangun terus dalam dosa Ya berdoa Ngantuk Baca Alkitab satu pasal Luapnya 78 kali Itu gak beres tuh Biasanya tuh Ya Nah itu tergantung diri kita Dilihat Pak Kalau kita memang merasakan Kebetulan Namanya pemulihan kan Gak cukup sekali Pak Ya Bisa berulang-ulang Ya makanya setelah Melayani pelepasan Makanya kadang-kadang orang Dikit-dikit pelepasan Saya bilang gini Pelepasan itu gak menjamin Lo bisa lebih gawat lagi Bahkan setelah dia Pelepasan Kenapa? Karena firman Tuhan berkata Satu rojat keluar Pergi mengembara Dia tidak dapat tempat perhentian Dia kembali Ngajar berapa rojat? Tujuh yang lebih jahat Tujuh diusir Dia ngajar Empat puluh sembilan Empat puluh sembilan Kelipatannya Empat puluh sembilan diusir Itu yang disebut legion Jadi jangan digini Pak saya perlu yang lepasan Gak perlu Kasusnya apa? Lihat Kadang-kadang luka batin Minta pelepasan Luka batin Minta pelepasan Pengampunan Kepahitan sama suami Minta pelepasan Tiga hari yang lalu Seorang ibu Karena kepahitan sama suaminya Pak saya perlu doakan pelepasan Gak perlu Gini mah cuma satu Lepaskan pengampunan sama suami Itu beres Ya Pak Bisa diterima Pak jawabannya Tunggu berganti Pak satu lagi Pak Tadi hubungan dengan pertanyaan pertama Pak Tapi kalau dari sisi Apa namanya Pengajar Bukan pengajar Dari sisi yang mempelajari Itu gimana Pak? Kan diharuskan untuk Mempelajari Mempelajari hipnotis itu Gimana Pak? Ya Jadi